Setelah berkultivasi beberapa saat, dia meningkatkan banyak segel dan pertahanan di tubuhnya ke lapisan bencana kedelapan. Dia ingin memahami beberapa teknik hebat lagi, tetapi tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Lihat, tolong pindah. Dia sangat terkejut, mengira Bailing telah merespons. Ternyata tidak demikian. Namun orang yang datang juga merupakan salah satu orang yang ditunggunya. Saudari Kamu Setelah beberapa nafas, dia kembali ke langit di atas hutan. Kesengsaraan surgawi terus bermunculan di sekelilingnya. Lima racun ki sejati turun dari langit alam bintang merah. Bahkan jika ini bukan alam Zhuotian dan Sufang tidak memiliki asal-usulnya, dia masih bisa merasakan aura langit dengan kekuatannya saat ini. Ketika dia naik ke langit, dia bertemu dengan Saudari Yu yang berpakaian hitam dan bertopeng. Dua ahli lainnya datang bersamanya, tapi mereka menunggu di awan. Saudari Yu memandang Sufang, lalu segera melihat ke hutan yang luas. Mengapa banyak sekali orang yang mengalami kesengsaraan di bawah? Saya menekan para ahli itu dan terlalu lama berkultivasi di ruang artefak Dao. Itu sebabnya saya memiliki kesempatan untuk menerobos, jawab Sufang. Guru dan saya merasakan pikiran Anda dan terkejut. Anda melarikan diri dari gerbang Sianza lagi. Tampaknya kekaisaran Senyuan dan Dei Chi terjebak di gerbang Sianza. Anda benar-benar hebat. Sayangnya, Sekte Ilahi saya tidak berada dalam kondisi yang baik. Situasi yang baik saat ini. Kami sedang terjerat oleh sejumlah besar ahli dari kekaisaran Dei Chi dan Senyuan. Sekte Ilahi tidak menderita kerugian besar, kan? Kami telah bertarung beberapa kali, dan banyak ahli telah meninggal. Namun dengan guru yang mengawasi semuanya, dampaknya tidak terlalu besar. Guru sedang menerobos beberapa rintangan terakhir dan akan dapat memulihkan kekuatannya yang dulu. Apakah kamu butuh sesuatu dariku? Saudari Yu mengubah topik dan memandang Sufang. Sufang berkata, aku akan mencari alam timba langit. Mungkin memerlukan banyak waktu. Begitu aku kembali, aku akan bersiap menghadapi kekaisaran Senyuan. Aku menelpon saudari Yu hanya untuk memberitahumu tentang hal itu. Alam timba langit adalah sebuah dunia kecil yang sangat jauh, dan tidak ada seorang penggarap dari galaksi kita yang pernah ke sana sebelumnya. Saya memperkirakan bahwa dengan kecepatan Anda, Anda akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk datang dan pergi, dan saya tidak tahu apakah dunia tersebut alam timba langit sedang bergerak, jika ia akan semakin sulit bagimu untuk menemukannya. Aku perlu mencari tempat untuk bersembunyi dari makhluk abadi, lalu memulihkan dan memulihkan kekuatanku. Aku perlu bersiap menghadapi kekaisaran Senyuan dan merebut kembali dunia kedaulatan manusia. Aku khawatir kamu tidak punya banyak waktu. Sebaiknya kamu kembali secepat mungkin. Dia siseng. Baru beberapa tahun yang lalu, tidak lama setelah Anda memasuki gerbang siansa, kami menerima berita penting. Ini juga alasan mengapa saya datang menemui Anda kali ini. Kekaisaran Senyuan menemukan sumber geosentris sepanjang seribu meter venaroh batu energi di dunia Kaisar Fana. Venaroh batu primordial seribu meter. Seluruh tubuhnya gemetar seperti tersambar petir. Bulu-bulu di tubuhnya langsung berdiri. Bahkan sepotong kecil batu sumber asal adalah harta karun tertinggi. Banyak petani yang memperoleh sepotong kecil akan mampu bercocok tanam seumur hidup. Venaroh batu energi sumber asal sepanjang seribu meter jauh lebih besar daripada venaroh esensi jiwa yang diperoleh Sufang dari alam labu surgawi. Kulit Sufang sangat tegang hingga hampir robek. Venaroh batu energi sumber asal sebesar itu mungkin tidak banyak di dunia kedaulatan manusia. Itu pasti terbentuk di kedalaman dunia kedaulatan manusia. Apakah itu diambil oleh Kekaisaran Senyuan? Saudari Yu berkata dengan nada meminta maaf, karena terakhir kali kamu mengambil warisan, dunia manusia berdaulat dibelenggu oleh lapisan belenggu, dan mata-mata dari sekte ilahi tidak dapat masuk ke dalam untuk menyelidikinya. Kekaisaran Senyuan juga merupakan rahasia, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tampaknya, itu akan segera digali dan diambil, dan Kekaisaran akan memperbaikinya dan dengan paksa membantu Pangeran Ketiga bergabung dengannya. Begitu dia menyatu dengan Venaroh batu energi sumber asal, kekuatan dunia Pangeran Ketiga mungkin akan setara dengan milikmu. Pada saat itu, jika Anda tidak kembali, dunia kedaulatan manusia akan sekali lagi jatuh ke tangan Kekaisaran Senyuan, jadi Anda harus bergegas. Aku tidak akan pergi ke alam timba langit. Sufang mendengus. Itu benar, jika kamu tidak pergi ke alam timba langit, kamu tidak akan menjadi tandingan Kekaisaran Senyuan. Saya ingin bertemu dengan Master Kultus untuk mendiskusikan cara menghadapi Kekaisaran Senyuan. Saya harus menyusahkan Saudari Yu untuk mengaktifkan jejaknya dan membiarkan saya berkomunikasi dengan Master Kultus secara langsung. Baiklah. Melihat Sufang tiba-tiba begitu gigih dan bertekad, Saudari Yu sepertinya memahami keadaan seperti apa yang dia alami sekarang. Dia membentuk sebuah jejak, dan pintu roh primordial khusus perlahan muncul. Sekitar tiga napas kemudian. Dari dalam pintu muncul pikiran penguasa lima racun, Sufang. Sufang berkata dengan sangat hormat, Senior, saya baru saja mengetahui tentang urat roh batu primordial. Saya merasa jika saya terus menunggu, bahkan jika Kekaisaran Senyuan tidak dapat memperoleh dunia Kaisar manusia, itu akan menghancurkan sumber alam dunia dan mengubah dunia manusia Kaisar menjadi planet yang hancur. Penguasa lima racun merenung sejenak, dan pikirannya suram, Anda tidak bisa menunggu, tetapi Anda harus menunggu. Kultus berada dalam periode kemacetan yang paling penting. Setelah kita melewatinya, kita dapat memulihkan hampir 90% kekuatan kami saat itu. Pada saat itu, kami akan memiliki kekuatan untuk membantu Anda benar-benar mengambil kembali dunia manusia Kaisar. Jika Anda memaksakan diri untuk pergi sekarang, itu hanya masalah kecil. Sebenarnya, saya sudah mendapatkan modal untuk menghadapi Kekaisaran Senyuan di Gerbang Sianza kali ini. Apakah begitu? Saya ingin menunggu sampai kekuatan saya pulih sebelum bertemu langsung dengan Master Kultus untuk membahas masalah ini. Sepertinya saya tidak bisa menunggu lagi. Saya sengaja membiarkan sejumlah besar kekuatan dan ahli memasuki Gerbang Sianza. Pada akhirnya, puluhan ribu orang masuk, dan sepertiga dari mereka ditekan oleh saya. Kebanyakan dari mereka adalah ahli alam transformasi bulu dan alam bencana. Misalnya, Markis Kin Yuanhou dari Kekaisaran Senyuan, Raja Sage Guangzhou, dan Penatua Chang Hao dari Doichi. Totalnya ada 10 ribu orang. Dasar bocah. Di kedalaman pintu roh primordial, meskipun penguasa lima racun tidak terlihat, setelah Su Fang selesai berbicara, tidak sulit untuk menebak betapa terkejutnya penguasa lima racun. Saudari Yu, yang berada di samping, bergidik. Matanya penuh rasa tidak percaya. Haha. Tawa yang mendominasi penguasa lima racun tiba-tiba terdengar dari pintu. Itu sangat familiar bagi Su Fang. Saya memasang jebakan besar sebelumnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Saya menekan dan membunuh banyak kultifator. Saat ini, saya memiliki lusinan ahli yang memiliki kekuatan tetua agung. Dengan 10 ribu orang ini dijumlahkan, kekuatan mereka secara keseluruhan adalah tidak sebanding dengan Doichi atau Kekaisaran Senyuan. Tetapi, nada suara Su Fang tiba-tiba memanjang. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya tampak membeku. Cukuplah dengan melancarkan serangan mendadak terhadap para ahli dari Kekaisaran Senyuan di dunia Renhuang. Dunia Renhuang tidak jauh dari Kekaisaran Senyuan. Saya percaya bahwa jumlah ahli yang disembunyikan oleh Kekaisaran Senyuan di dunia Renhuang adalah paling mirip dengan 10 ribu ahli di bawah komando saya. Selain itu, saya juga telah memperoleh warisan dari Master Dunia Renhuang. Bahkan jika Kekaisaran Senyuan jauh lebih kuat dari saya, saya masih memiliki peluang 50% untuk merusak Senyuan dengan parah. Kekaisaran di dunia Renhuang Menguasai, bahkan Lingtong Saudari Yu pun terkejut. Pikiran tentang penguasa lima racun akhirnya muncul, penuh pujian. Anak baik, kamu benar-benar hebat. Ternyata kamu telah memperoleh manfaat yang begitu besar. Markis Kin Yuanhou itu adalah salah satu markuise terkuat di Kekaisaran Senyuan. Kekuatan Kekaisaran Senyuan di dunia Renhuang sebenarnya serupa dengan kekuatan yang kamu miliki sekarang. Serang selagi setrika masih panas. Kali ini, aku akan memimpin setengah dari pasukan di bawah komandoku untuk diam-diam pergi ke dunia Renhuang bersamamu. Dengan cara ini, kamu akan memiliki peluang sukses sebesar 80%. Saya awalnya ingin mencari tempat untuk beristirahat sejenak sebelum kembali untuk berurusan dengan Kekaisaran Senyuan. Dengan keyakinan mutlak di dalam hatinya, Su Fang sangat gembira. Dengan kerjasama dari Sekte 5 Racun Ilahi, peluang keberhasilannya lebih dari 80%. Aku akan datang ke dunia bintang merah sekarang. Yuer, kembalilah dan ambil alih. Ketika rencana itu dilaksanakan, kamu akan mengatur segalanya di Sekte ini. Ya, pintu roh primordial segera menghilang. Setelah saudari Yu menangkupkan tinjunya ke Su Fang, dia segera terbang di bawah perlindungan kedua ahli itu. Ketika dia kembali ke perbatasan hutan, dia menceritakan berita dan rencananya kepada Tuan Bulu Hijau, Li Zixing, dan Li Hao Ji. Setelah berdiskusi, semua orang dengan suara bulat sepakat bahwa dunia Renhuang harus diambil kembali dari Kekaisaran Senyuan. Mereka tidak bisa kehilangan dunia kecil. Hasilnya, semua orang terus berkultivasi sambil menunggu penguasa 5 racun. Oh! Yang meridian ke-8 yang diserang terbakar. Ini tandanya kondensasi akan segera berhasil. Setelah berkultivasi kurang dari beberapa bulan, Su Fang, yang berada jauh di dalam barisan, tiba-tiba merasakan kekuatan melompat di tubuhnya. Setelah melihatnya, dia sangat gembira. Dia segera meminta 9 naga bumi artikulasi untuk berjaga di luar barisan, sementara dia berusaha sekuat tenaga untuk menyerang yang meridian ke-8. Ini terlalu tepat waktu. Semuanya sudah direncanakan. Dia akan pergi ke dunia Tiangang untuk mencari Bai Ling dan Mu Chen, lalu memulihkan diri dan kembali ke dunia Renhuang. Dia tidak menyangka akan mendengar tentang vena spiritual batu purba. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika Kekaisaran Senyuan sangat marah sehingga mereka menghancurkan dunia Renhuang, bukankah itu akan menyakitkan? Bagi Su Fang, 100 artefak dao tidak dapat dibandingkan dengan dunia Renhuang. Inilah saat ketika dia membutuhkan kekuatan. Sebelumnya, dia berhasil menembus bencana tahap ke-8. Sekarang, dia akan berhasil menyingkat yang meridian ke-8. Sepertinya semuanya sudah diatur oleh surga. Semua energi yang dan ki sejati menyerang meridian ke-8, membentuk meridian seperti batu giyok yang terbakar dengan nyala api redup. Satu bulan lagi berlalu. Membelanjakan. Tiba-tiba, nyala api yang energi yang sangat tajam menyala di tubuhnya. Zez! Setelah getaran terus-menerus, Su Fang segera fokus pada yang meridian ke-8. Itu bukan lagi warna darah dan daging yang normal, tetapi yang meridian yang dibentuk oleh yang energi. Akhirnya, yang meridian ke-8 berhasil dipadatkan. Dengan setiap tambahan yang meridian, tubuh fisikku akan menjadi lebih kuat sedikit. Energi di tubuhku juga akan meningkat sedikit, dan kekuatanku secara keseluruhan akan berlipat ganda. Bencana tahap ke-8 memungkinkan kekuatanku mencapai tahap ke-7 dari alam transformasi bulu. Sekarang setelah yang meridian ke-8 dipadatkan, aku seharusnya berada di tahap ke-8 dari alam transformasi bulu. Dikombinasikan dengan komandan junior dan kekuatan ilahi dari harta karun natalku, mencapai tahap ke-9 dari alam transformasi bulu bukanlah masalah. Yang meridian ke-8 baru saja terbentuk dan masih perlu diberi nutrisi oleh yang energi. Mengamati situasi di tubuhnya, Su Fang memiliki pemahaman umum tentang kekuatannya saat ini. Tanpa menggunakan harta karun natalnya, Su Fang memiliki keunggulan absolut dan dapat dengan kuat mengalahkan ahli seperti tetua. Kemudian, dia akan bertemu dengan seorang ahli seperti Hairless Granny. Dengan menggunakan kekuatan ilahi dari harta karun natalnya, dia memiliki keyakinan mutlak untuk membunuhnya. Bahkan Immortal Thoth yang lebih kuat tidak dapat dikalahkan. Ini adalah transformasi besar dari keseluruhan tubuh dengan tambahan yang meridian. Selain itu, dengan tambahan yang meridian, dia akan memiliki lebih banyak ruang untuk mengolah transformasi 9 matahari 9. Kecepatannya juga akan jauh lebih cepat dibandingkan saat dia memiliki 7 yang meridian. Oleh karena itu, kondisi budidayanya secara keseluruhan juga sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika dia menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan telapak tangan ilahi Herkulean, kekuatannya tidak akan sama. Setelah sebulan berkultivasi terus-menerus, yang meridian ke-8 Su Fang menjadi stabil dan menyatu sempurna dengan tubuh kedagingannya. Kemudian dia mulai mengerjakan yang meridian ke-9-nya. Kemampuan saya untuk melampaui level menjadi semakin menakutkan. Ini semua berkat yang meridian saya. Transformasi 9 matahari 9 sungguh luar biasa. Setelah saya memiliki semuanya, saya akan menjadi 100 kali lebih kuat dari para kultivator di level yang sama. Mungkin lebih kuat lagi. Aneh sekali. Menurut Su Fang, dia adalah orang yang sangat aneh. Dan semua itu karena seni energi kelas dewanya, 9 transformasi 9 matahari. Bahkan jika tubuh kedagingannya berada di lingkaran besar, masih ada batasnya. Tapi seni energi kelas dewa bisa mengubah segalanya, sementara tubuh kedagingan lingkaran besar hanyalah sebuah fondasi. Lain kali kita bertemu, Kaisar Biduk Agung, aku pasti akan menghancurkanmu. Tidak, aku menolak untuk percaya bahwa kamu akan sekuat dirimu dalam beberapa dekade. Aku harap kamu akan sekuat dulu. Lalu saat kita bertemu lagi, aku tidak akan membiarkanmu membawaku pergi. Aku akan memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri. Aku membutuhkan yang meridian ke-9 untuk menjadi kuat. Jauh dilubuk hatinya, dia masih ingin menjadi kuat, dan tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengan yang abadi. 692. Bekerja dengan penguasa lima racun ke dunia Renhuang. Saat meridian yang ke-8 lahir, kesadaran familiar mendekati alam bintang merah. Penguasa lima racun ada di sini. Dengan satu meridian yang lagi, keseluruhan kekuatannya menjadi dua kali lipat, dan indranya juga berubah. Dia segera naik ke langit. Penguasa lima racun sendirian dalam jubah merah dengan pola terjalin di atasnya. Dia berteleportasi melalui batas dunia dan mengembun di depan Su Fang dalam sekejap. Melihat penguasa lima racun lagi, dia masih merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Dia terlalu kuat dan hanya bisa digambarkan sebagai orang yang tidak terduga. Keduanya segera sampai di perbatasan. Seru penguasa lima racun ketika dia melihat puluhan ribu tuan. Banyak dari mereka yang hampir sama kuatnya dengan para tetua. Nak, kamu tidak tahu betapa sulitnya membangun kekuatan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak tuan sekaligus. Bahkan Doichi akan membutuhkan ribuan tahun untuk mengumpulkan begitu banyak tuan dan memperkuat fondasinya. Kamu hanya membutuhkan waktu belasan tahun. Setelah beberapa saat, penguasa lima racun tidak bisa duduk diam lagi. Dia datang ke samping bersama Su Fang dan berkata dengan penuh semangat, akhirnya, aku melihat harapan. Dunia Renhuang adalah milikmu. Kekaisaran Senyuan tidak dapat mengambilnya. Darah Su Fang mendidih. Dia berharap bisa menumbuhkan sayap dan segera terbang ke dunia Renhuang. Saya masih membutuhkan bantuan Anda. Apa saran Anda? Kekaisaran Senyuan dan Doichi adalah musuh bebuyutan sekte saya. Sekte ini telah berdiri selama lebih dari 200 ribu tahun. Sejak awal, Kekaisaran Senyuan telah menindas kami selangkah demi selangkah. Kemudian, ia bekerja sama dengan Doichi, menyulitkan kami untuk membebaskan diri. Selama bertahun-tahun, sekte saya telah memperoleh pemahaman yang tak tertandingi tentang Kekaisaran Senyuan. Hanya dengan mengandalkan sekte saya atau kekuatan agama ilahi, sulit untuk melawannya. Hanya fondasi dunia kecil yang dapat menekan Senyuan kerajaan. Sekte ini telah ada sejak lama. Ketika saya berada di puncaknya, sekte tersebut beberapa kali lebih kuat daripada Doichi, tetapi sekte tersebut masih gagal melewati kesengsaraan bersama saya. Dalam beberapa ribu tahun, sekte tersebut ditindas oleh dua kekuatan dan hampir hancur. Ini adalah kekuatan Kekaisaran Senyuan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mengambil kembali dunia Renhuang, lalu memindahkannya ke galaksi yang jauh dari Kekaisaran Senyuan dan menyembunyikannya. Dari awal hingga akhir, setiap langkah harus direncanakan. Kami tidak hanya harus merencanakannya, mengambilnya kembali, tapi kita juga harus menyelesaikannya dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, bahkan jika kamu merebut dunia, Kekaisaran Senyuan akan mengirim pasukan untuk bekerja sama dengan Doichi dan merebut kembali dunia Renhuang. Bahkan Kekaisaran Senyuan, Master Sekte 5 Racun telah menjelaskan semuanya secara rincin di depan Su Fang. Penglihatan Old Antik memungkinkannya melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh para penggarap biasa. Jangan katakan itu. Su Fang benar-benar tidak memikirkan bagaimana cara menghadapi dunia Renhuang setelah mengambilnya kembali. Dia hanya ingin mengambilnya kembali. Pada saat ini, dia ketakutan, dan dia dengan tulus diyakinkan oleh penguasa 5 racun. Jika dia tidak merencanakan cara untuk menyelesaikan dunia Renhuang, tentara Kekaisaran Senyuan akan menekannya, dan hasilnya adalah kegagalan. Jika Anda dan saya bergabung untuk merebut kembali dunia Renhuang, kami yakin. Untungnya, Kekaisaran Senyuan selalu berpikir bahwa orang-orang dari 5 sekte racun yang mencuri warisan dunia Renhuang. Penguasa 5 racun menepuk bahu Su Fang. Jika Anda ingin bertindak, Anda harus bertindak cepat dan tegas. Semakin lama Anda menunda, semakin tidak pantas. Su Fang. Fang mengangguk. Baiklah, saya akan segera memerintahkan semua orang untuk berhenti berkultivasi selama setahun. Segera, dia mendesak pikirannya untuk memasuki pikiran setiap ahli yang tertindas. Selama waktu ini, Su Fang memperkenalkan penguasa 5 racun kepada Raja Bulu Hijau. Ketika Qin Yuanhou, Raja Suci Guangzhou, dan ahli lainnya melihat penguasa 5 racun, mereka terkejut dan gelisah. Setahun kemudian, kecuali Raja Bulu Hijau, Li Zixing, dan Li Haoji, semua orang tersedot ke dalam ruang artefak dao. Termasuk penguasa 5 racun, mereka berlima tidak menggunakan kapal surgawi. Sebaliknya, dengan bantuan artefak dao milik Su Fang dan bantuan penguasa 5 racun, mereka terbang menuju dunia Renhuang. Sekitar 3 tahun. Kecepatannya 3 kali lebih cepat dari kapal surgawi, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan pesawat ulang alik. Setidaknya menurut rencana, mereka berlima telah melewati dunia Tianmang, dunia Zenlong, dan dunia primordial abadi dari sungai Star yang jauh. Saudari Yu juga memimpin puluhan ribu ahli, dan mereka berpencar untuk terbang menuju dunia Renhuang dengan kapal surgawi. Pada akhirnya, butuh waktu 5 tahun. Mereka berlima sekali lagi tiba di dekat sungai Star yang kosong di mana dunia Renhuang berada. Dari jauh, mereka berlima bisa melihat debu badai sungai Star, tersebar atau utuh, memadat di kedalaman sungai Star. Selain Star River Storm, ada beberapa awan berbintang, pasir bintang, meteorit, dan Star River World spektakuler lainnya. Sebagai perbandingan, mereka berlima sangatlah kecil, seolah-olah mereka bisa ditelan oleh sungai Star kapan saja. Raja Bulu Hijau tiba-tiba berkata, kalian berdua telah bertahan di sungai Bintang selama beberapa tahun, dan kalian telah menghabiskan banyak kekuatan sihir, jiwa yang, dan ki sejati. Kali ini, biarkan raja ini membawamu melintasi bintang ini sungai. Pengking, bagaimana kita bisa melakukan itu? Penguasa Lima Racun langsung menolak. Raja Bulu Hijau. Namun, meskipun Ras Peng tertinggi adalah iblis, Ras Peng adalah raja dari ras iblis, dan kekuatannya sekarang sebanding dengan penguasa Lima Racun. Tentu saja, yang lain tidak mau. Namun, Raja Bulu Hijau bersikeras melakukan hal ini untuk menghemat waktu. Jika mereka menggunakan perahu surgawi, mereka tidak hanya akan lebih lambat di sungai Bintang ini, tetapi ada juga kemungkinan ditemukan oleh mata-mata kekaisaran senyuan dalam kegelapan. Green Feather King segera berubah menjadi tubuh aslinya, yang panjangnya 300 meter. Mereka berempat naik ke punggungnya, dan dengan kepakan sayap raksasanya, mereka terbang menuju Star River Das dengan kecepatan mendekati teleportasi. Kecepatan yang sangat cepat. Bakat ras iblis benar-benar tidak ada bandingannya dengan manusia. Pada kecepatan ini, bahkan penguasa Lima Racun pun agak kurang. Pada saat yang sama, Saudari Yu memimpin beberapa kelompok orang ke sungai Star terdekat. Penguasa Lima Racun menyuruh mereka menunggu di pinggiran. Tidak lama kemudian, Green Feather King akhirnya tiba di pinggiran Star River Das. Su Fang sudah bisa merasakan aura dunia Renhuang, serta aura kitab suci asal usul Kaisar Suci dari keluarga kekaisaran-kekaisaran senyuan. Setelah memasuki meteorit, pecahan, dan nebula yang berukuran tidak beraturan, Raja Bulu Hijau akhirnya berubah menjadi bentuk manusianya, dan mereka berlima terbang ke kedalaman bersama-sama. Mereka sangat khawatir tubuh monster Peng King terlalu besar dan akan menimbulkan keributan jika bertabrakan dengan pecahannya. Kali ini, tanpa memasuki bagian terdalam, mereka melihat puluhan ribu orang memindahkan dunia Renhuang dari jauh. Tubuh dan pikiran Su Fang menegang, dan napasnya terasa dingin. Dalam seratus tahun, kekaisaran senyuan telah banyak menggerakkan dunia Renhuang. Jika hal ini terus berlanjut, maka kekaisaran senyuan pasti akan tersingkir dari debu sungai bintang ini dalam waktu kurang dari seribu tahun. Penguasa Lima Racun mengangguk, kekaisaran senyuan pasti akan memindahkan dunia Renhuang ke dunia asal ilahi. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk mengendalikan kedua dunia bersama-sama. Di masa depan, kekaisaran senyuan, yang akan memiliki dua dunia, pasti akan menjadi penguasa dunia. Debu sungai bintang ini Begitu banyak petani yang menjadi budak. Li Hao Ji, yang budidaya dan kekuatannya lebih rendah dari yang lain, sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Bahkan Li Zixing dan Green Feather King menghirup gelombang udara dingin. Untungnya, debu sungai bintang ini masih cukup jauh dari debu sungai bintang milik kekaisaran senyuan. Butuh waktu beberapa tahun untuk mencapainya. Kekaisaran senyuan juga tidak bisa membangun pintu antar jemput di dunia Renhuang. Dengan begitu banyak debu menghalangi, pesawat ulang alik tidak dapat melewatinya. Bahkan jika bala bantuan kekaisaran senyuan sebagian besar mengandalkan kapal surgawi, dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun sampai pasukannya tiba. Master Sekte berarti kita hanya punya waktu beberapa tahun saja. Kita tidak hanya harus membunuh semua ahli di sini, tapi kita juga harus mengeluarkan dunia Renhuang dari debu sungai bintang ini dalam beberapa tahun. Ya, ini tidak mudah untuk dilakukan. Sepertinya kita harus merencanakan semuanya dengan baik. Dari memulai perang hingga memindahkan planet, semuanya harus selesai dalam beberapa tahun. Sulit. Beberapa dari mereka menghela nafas. Mengikuti tatapan penguasa lima racun, semua orang juga tenggelam dalam pemandangan itu. Mereka membayangkan adegan pertempuran selanjutnya dengan Kekaisaran Senyuan dan pertempuran dengan tentara. Su Fang menatap penguasa lima racun. Ada nebula di kedua sisi debu sungai bintang ini. Jaraknya tidak pendek. Bagaimana kita bisa memindahkan dunia Renhuang secara diam-diam dan menyembunyikannya saat Kekaisaran Senyuan sedang berperang? Beberapa dari mereka melihat ke kedua sisi. Memang benar, keduanya adalah Star River yang kosong dan dingin. Mereka berada sangat jauh. Bahkan jika mereka memindahkan dunia Renhuang ke sana, akan sulit untuk menyembunyikan dunia kecil tersebut. Sekarang. Penguasa lima racun secara bertahap mengerutkan kening. Kita hanya bisa pergi ke bagian belakang dunia Renhuang, yang berada di balik debu sungai bintang ini. Lihat apakah kita bisa menyembunyikan dunia Renhuang jauh di baliknya. Li Zixing tidak berdaya dan juga sangat bingung. Master Sekte, tidak mudah untuk memindahkan dunia Renhuang keluar, dan sekarang kita harus mengirimkannya kembali. Raja Bulu Hijau mengangguk. Saya pikir Master Sekte bermaksud untuk mendapatkan dunia Renhuang terlebih dahulu dan kemudian memindahkannya ke belakang. Kita juga bisa menggunakan debu sungai bintang untuk memperlambat kecepatan pasukan Kekaisaran Senyuan. Ini akan memberi kita waktu. Namun, Li Zixing masih tidak setuju. Jika ini benar-benar terjadi, aku harus menghabiskan lebih banyak energi dan waktu untuk memindahkan dunia Renhuang dari sini di masa depan. Kekaisaran Senyuan tidak mampu mengeluarkan dunia Renhuang selama bertahun-tahun. Jika saatnya tiba, maka aku akan melakukan hal yang sama. Berapa banyak usaha yang harus kita lakukan? Ayo kita kelilingi Star River Das ini dulu, terutama bagian belakangnya. Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Mereka harus mencari tahu medannya terlebih dahulu. Beberapa dari mereka setuju dengan suara bulat dan terbang menuju Star River Das di sisi kiri. Mereka secara bertahap melewati pusat dunia Renhuang dan sampai ke wilayah yang lebih dalam dari debu sungai Star. Sepasang mata segera melihat dunia Renhuang. Dari bagian belakang hingga tempat dunia Renhuang berada sekarang, terdapat debu sungai bintang yang panjang dan kosong di tengahnya. Sejumlah besar debu berkerumun di kedua sisi. Sangat jelas terlihat dengan mata telanjang. Sebulan kemudian, mereka berlima hendak melewati Star River Das dan sampai di belakang langit berbintang. Masih ada area debu tertentu di belakang, tapi jauh di belakang, ada nebula besar yang tak terlukiskan. Nebula itu jarang dan padat. Beberapa tempat jarang, dan beberapa tempat tebal dan tumpang tindih. Jika dunia Renhuang dipindahkan ke dalam debu sungai bintang dan masuk ke dalam nebula, dengan area debu yang luas menghalanginya, maka memang mungkin untuk menyembunyikan dunia Renhuang di sini. Bahkan jika kekaisaran Senyuan menemukan mereka pada akhirnya, akan sulit bagi pasukan mereka untuk melewati debu sungai bintang di tengahnya. Tidak semua penggarap alam transformasi bulu bisa terbang di Star River Das untuk waktu yang lama. Tampaknya metode pemimpin sekte sebelumnya adalah yang paling praktis. Pada saat ini, Li Zixing menunjuk ke galaksi debu di depan mereka. Mereka melayang jauh di dalam galaksi debu di belakang mereka. Semuanya, lihatlah. Galaksi debu ini berbentuk oval, dan luas permukaannya terlalu luas. Dunia Renhuang sebelumnya berada di tengah galaksi debu, namun kini telah dipindahkan ke sepertiga bagian depan galaksi debu. Titik. Jika kita membersihkan jalur dari sepertiga bagian belakang galaksi debu ke pusat galaksi debu tempat alam Renhuang berada sebelumnya, kita dapat dengan mudah memindahkan alam Renhuang melalui galaksi debu dan menuju galaksi nebula di belakang kita. Raja bulu hijau mengepalkan tinjunya. Itu benar. Lalu, setelah kita berhasil memindahkan dunia Renhuang ke belakang, kita bisa melemparkan segala jenis debu ke dalam lorong itu dan memblokirnya, sehingga membentuk debu sungai bintang dengan segala jenis puing material. Lalu, jika kekaisaran Shenyuan menginginkannya untuk merebut dunia Renhuang, mereka harus mengirimkan pasukan. Untuk menyeberangi debu sungai bintang, mereka harus terlebih dahulu membersihkan sebuah jalur. 693. Kalau begitu sudah diputuskan. Pada akhirnya, Su Fang membuat keputusan akhir. Tatapan para ahli juga perlahan tertuju. Dengan rencana umum, langkah selanjutnya adalah merencanakan detailnya secara perlahan dan memulai operasi. Kemudian, mereka harus terlebih dahulu mendirikan base camp di kedalaman nebula di belakang mereka. Su Fang memberitahu mereka gagasan ini, dan mereka segera terbang menuju nebula di belakang mereka. Untungnya, mereka memiliki Su Fang, atau mereka akan mudah tersesat. Mengapa? Nebula itu seperti awan di langit, menutupi nebula sepenuhnya. Orang tidak akan bisa membedakan arahnya di dalamnya, apalagi jika tidak ada aura material yang familiar di dalamnya, sehingga mereka tidak bisa menanam rune atau jejak untuk meninggalkan koordinat. Bahkan penguasa lima racun pun akan tersesat. Inilah salah satu alasan mengapa manusia tidak berani masuk lebih jauh ke dalam nebula. Namun, Su Fang bisa membedakan arah karena dia bisa merasakan aura dunia kaisar manusia. Setelah hampir setahun terbang di galaksi nebula, mereka berlima tidak menemukan satu planet pun, namun mereka menemukan banyak meteorit. Mereka juga kebetulan menemukan galaksi nebula dengan nebula yang sangat kuat. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan base camp di sini. Setelah dunia kaisar manusia direbut kembali, mereka akan keluar dari reruntuhan debu dan akhirnya menetap di galaksi ini. Beberapa dari mereka melayang di nebula dengan penguasa lima racun sebagai pusatnya. Dia berkata, saya telah meminta para ahli sekte ilahi untuk diam-diam bergegas ke sini. Mungkin akan memakan waktu sepuluh tahun bagi mereka untuk tiba. Selama waktu ini, kami akan mengambil langkah pertama dan mendirikan base camp. Lalu, kami akan bekerja sama untuk membersihkan jalan di sungai debu bintang. Oke. Mereka langsung setuju. Kemudian, mereka menemukan beberapa meteorit dan sejumlah besar pecahannya. Penguasa lima racun berkata, siapa di antara kita yang bisa menggunakan kekuatan ilahi bumi tertinggi? Raja Bulu Hijau adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya, diikuti oleh Li Hauji, dan terakhir Li Zixing. Su Fang tidak menolak, biarkan junior ini yang melakukannya. Junior ini telah menyatu dengan harta hidupnya, dan itu berisi kekuatan-kekuatan ilahi bumi. Pemimpin sekte itu melambaikan tangannya. Su Fang, kamu akan mengaktifkan kekuatan-kekuatan ilahi bumi di tengah. Kami akan mendekatkan pecahan meteorit ke arahmu, lalu menggunakan kekuatan-kekuatan ilahi bumi untuk menghancurkan area yang luas. Terakhir, gunakan kekuatan-kekuatan ilahi bumi. Earth Divine Might akan mendirikan gua meteorit kecil sebagai markas kita. Segera, Su Fang berdiri di tengah, kekuatan ketuhanan bawaannya meledak. Seluruh keberadaannya terasa seperti kekuatan harta ajaib. Cahaya kuning misterius menyebar ke segala arah. Secara khusus, dia juga mengaktifkan kekuatan dunia di delapan meridian yang miliknya. Meskipun ini bukanlah dunia Zhuotian, dunia wutan, atau dunia Renhuang, namun kekuatan dunia memiliki kekuatan yang sama. Dikombinasikan dengan kekuatan elemen tanah, dia bisa membuat bebatuan merespon. Ledakan. Semuanya. Li Hao Ji sebenarnya memanggil puluhan Big Goblin. Kekuatan Big Goblin tidak setingkat naga bumi sembilan segmen, namun jika digabungkan, mereka masih sangat kuat. Mereka bergabung untuk menyerang pecahan meteorit yang berukuran 100 meter. Pecahan meteorit itu sangat kokoh. Setelah dipukul, hanya menyisakan lubang sedalam beberapa meter. Kemudian, Li Hao Ji melepaskan kekuatan Dao Tracer dan melepaskan Ao Zen. Ao Zen membungku pada Li Hao Ji, Tuan. Jangan terlalu peka. Singkirkan caramu membunuh orang saat itu dan bekerja sama denganku untuk mengaktifkan artefak Dao untuk menghancurkan pecahan meteorit ini. Pelayan ini akan memuaskan Tuan. Siapa sangka kalau Saintes akan dijinakkan seperti Big Goblin oleh Li Hao Ji? Ledakan. Kedua ahli itu mengaktifkan kekuatan Dao Artifak dan menyerang pecahan meteorit bersama dengan Big Goblin. Satu. Dengan satu serangan, lebih dari separuh pecahannya hancur. Dengan sapuan lagi, itu berubah menjadi partikel atau bubuk. Kemudian, dia melepaskan kekuatan kendalinya untuk mengumpulkan debu dan pecahan. Di sisi lain, Gunting Bulan memudar. Tangan Li Zixing bergetar, dan Gunting Dao Artifak segera melepaskan kekuatannya dan menghantam meteorit. Kekuatan destruktifnya jelas lebih kuat dari Li Hao Ji. Itu menghancurkan meteorit dalam dua serangan, dan pecahannya diserap ke dalam tas Li Zixing. Kemudian, dia menyerang meteorit kedua. Di dekatnya ada Raja Bulu Hijau dan Penguasa Lima Racun. Kedua ahli tak tertandingi ini melepaskan sebagian artefak Dao mereka, tetapi terutama aura mereka. Dengan perpaduan kekuatan ilahi dan kemampuan ilahi, kekuatan sihir mereka tak terduga. Green Feather King meraih cakar besar dan menabrak meteorit, menyebabkan sebagian besar meteorit itu runtuh. Kekuatan penghancurnya juga sangat mengejutkan. Penguasa Lima Racun memadatkan kalajengking beracun yang juga sebesar meteorit. Ekor kalajengking beracun segera menyerang meteorit itu seperti artefak Dao. Sengatannya yang tajam seperti tukang tiang, menusuk dengan keras. Setelah gempa besar, meteorit itu berubah menjadi pecahan dalam jumlah besar. Z Z Z Z Kala jengking besar yang beracun itu cepat dan lincah. Ia menerkam meteorit besar lainnya. Di matanya, meteorit itu adalah potongan makanan. Penguasa Lima Racun menggunakan kemampuan surgawinya untuk menyedot pecahan dan debu ke luar angkasa. Fragmen dan debu ini kemudian dapat digunakan untuk membuat batu. Semua ini. Su Fang melihat semuanya. Master Sekte memang kuat. Metodenya hampir mirip dengan seorang imortal. Jika dia mencapai puncaknya, bukankah dia bisa dengan mudah menghancurkan domain Tianhu dan dunia kecil? Jika itu adalah anak bintang tujuh, bukankah dia mampu menghancurkan dunia kecil? Tidak heran Realem Lord Zuotian dan Realem Lord Ling Meng agak menyerah padanya. Kepercayaan diri. Semua teman-temannya memiliki metode seperti itu, yang membuat Su Fang semakin percaya diri, terutama pada saat yang begitu penting. Begitu dia berhasil, dia akan melewati rintangan besar dalam hidupnya. Dia akan memenuhi syarat untuk menjadi Realem Lord. Anak. Beberapa bulan kemudian, Penguasa lima racun tiba di depan Su Fang terlebih dahulu. Dia sering bepergian dan merasa telah menghabiskan banyak ki sejatinya. Ketika Su Fang mundur, dia melepaskan sejumlah besar partikel dan debu. Segera, mereka mengisi ruang tertentu dan bergabung dengan Nebula. Rasanya seperti mereka telah menjadi bagian dari Nebula. Mengangkat tangannya, Su Fang sepertinya memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan sungai. Suara agungnya bergetar, gambar ilahi yang tak berujung. Di bawah jalinan cahaya kuning misterius, ia segera menyelimuti debu material di atasnya. Tiba-tiba, itu tampak seperti batu emas yang belum diukir. Penguasa lima racun berkata dengan iri, kamu adalah orang pertama di alam bencana yang menggunakan kekuatan dunia sedemikian rupa. Su Fang baru saja membuka mulutnya ketika dia dengan tidak sabar mengambil suan guang. Itu benar, saya memikirkan sesuatu untuk diberikan kepada senior. Kali ini, ketika saya pergi ke gerbang Siansa, saya cukup beruntung mendapatkan mayat yang abadi. Saya memisahkannya dari mayat dan mengintegrasikannya ke dalam banyak pil penguat yang dengan kultivasi senior, integrasi akan sangat membantu tubuh fisik, kultivasi, kekuatan sihir, dan jiwa yang Anda. Haha, dulu, saat kamu memberiku beberapa tetes esensi darah abadi, bantuannya sudah sangat mengejutkan. Kamu adalah monster yang utuh. Bahkan aku tidak bisa menyempurnakan kekuatan abadi seperti ini. Dengan hadiah besarmu, itu tidak akan lama lagi sekte saya mencapai puncaknya. Selama saya memadatkan banyak energi spiritual abadi di tubuh saya, itu akan menjadi tubuh setengah abadi yang sebenarnya. Kekuatan setengah abadi dan abadi di dunia kecil adalah setara. Saat itu, sekte saya cukup beruntung karena dibersihkan oleh leluhur abadi dan memiliki tubuh setengah abadi. Pemimpin sekte melihat lusinan pil penguat yang yang mengandung energi spiritual abadi yang berkilauan dari Suan Guang. Dia segera bersemangat dan aura mendominasi lahir dari dalam. Dia bahkan menelan dua pil di depan Su Fang. Dia sepenuhnya mempercayai Su Fang. Ini berasal dari lubuk hatinya. Untuk bisa menelan pil tanpa merasakan atau mengujinya, selain bangsanya sendiri, siapa yang begitu ceroboh dan meremehkan musuh? Penguasa lima racun telah hidup begitu lama. Mungkinkah dia orang yang sederhana? Seharusnya cukup. Lelah. Lampu hijau menyapu, dan Raja Bulu Hijau muncul di depan mereka berdua. Dia berkata dengan wajah lelah, Dulu, aku hanya bertarung dengan Big Goblin dan ahli manusia. Ini pertama kalinya aku bertarung dengan Star Reaver. Dulu, aku mengira manusia dan iblis bisa mendominasi segalanya, tapi sekarang tampaknya tubuh fanah hanyalah mimpi bodoh. Pemimpin sekte tersenyum. Pengking itu sederhana. Saat ini kamu adalah yang terkuat di antara kami dalam hal kecepatan dan kekuatan tempur. Rumor mengatakan bahwa ras Peng, naga, dan burung finix setara dengan ras iblis. Di masa depan, Pengking pasti akan melampaui manusia. Saya hanya anggota biasa dari ras Peng. Kedua ahli itu sedang dalam suasana hati yang baik dan bahkan mengobrol sebentar. Kemudian, Li Zixing juga kembali dengan membawa pecahan debu dalam jumlah besar. Li Haoji membawa Ao Zen kembali terakhir. Begitu Ao Zen melihat Su Fang, dia sengaja membuang muka dan menghindarinya. Su Fang tidak mempermalukannya, karena sejak penindasan, orang suci bukan lagi tandingan Su Fang. Pengetahuannya telah lama melampaui kebanyakan orang. Setelah itu, beberapa dari mereka terlalu lelah, jadi mereka memanggil kapal surgawi dan menghonsumsi kekuatan abadi dari Su Fang. Su Fang memandangi debu yang mengeras dan tersegel sendirian. Dia mendesak semua komandan kecil di tubuhnya untuk melepaskan kekuatan sihir dan truki mereka. Kecuali sembilan segmen naga bumi. Raja lintah dan goblin besar ular air tinggal di dunia kabut roh. Tanpa mereka, hal itu tidak akan banyak berpengaruh padanya. Aura Su Fang langsung mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Setelah kekuatan ilahi kelahirannya memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan dunia, sungai star di sekitarnya benar-benar memiliki perasaan sejuk dan nyaman sehingga dia dapat bernapas lega. Kekuatan langit berbintang yang terdistorsi menyatukan empat zat yang tersegel menjadi satu, perlahan-lahan menyatu menjadi satu. Selama periode ini, Ki Sejati Su Fang juga terkuras dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat ini, tubuh fisiknya yang sempurna, tubuh sejati terate hitam, asal inti emas, delapan yang meridian, dan kekuatan kayu penjinak naga semuanya luar biasa. Bagaimana seorang kultifator bencana lapisan ke-8 bisa mengendalikan begitu banyak materi di sungai star? Mustahil. Tapi Su Fang yang melakukannya, energinya saat ini hampir setara dengan perpaduan Ki Sejati dan kekuatan sihir ribuan kultifator bencana lapisan ke-8. Faktanya, ini tidak berarti banyak. Hampir setiap komandan junior 916 sangat kuat, sebanding dengan ahli manusia di lapisan ke-8 tahap bencana. Selain kemampuan Su Fang sendiri, kekuatan ilahi bawaannya, dan delapan meridian yang miliknya. Pada saat ini, kekuatan sihirnya dan truki hampir merupakan perpaduan dari ribuan pembudidaya bencana lapisan ke-8. Satu orang dapat melakukan keajaiban yang tidak dapat dilakukan oleh ribuan orang di alam yang sama. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? Di dalam kapal surgawi, empat kultifator hebat dan Ao Zen semuanya berhenti berkultifasi. Mereka menyaksikan seorang penggarap bencana belaka melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh para penggarap alam Ascension. Siapa yang tidak melihat bahwa seorang jenius yang tiada taranya meningkat selangkah demi selangkah di Star River yang jauh ini? Di masa depan, dia pasti akan menjadi penguasa tertinggi sungai Star. Hah, hah. Tubuh Su Fang terbakar oleh api kekuatan ilahi kelahirannya. Tubuhnya hampir transparan seperti batu. Kekuatan ilahi transparan ini juga meresap dan melilit kumpulan debu yang mengambang. Hal ini berlanjut hari demi hari. Delapan yang meridian tidak cukup. Su Fang juga menderita. Konsumsi trukinya tidak dapat diukur. Tanpa diduga, lima dari delapan yang meridiannya telah tersedot hingga kering. Hanya ada tiga yang meridian yang tersisa. Ki sejati dari meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya telah lama terkuras. Sekarang, hanya asal inti emas, roh dharma awan ungu, dan kayu penjinak naga yang penuh energi. Di bawah konsentrasi penuhnya, beberapa tahun telah berlalu. Saat Su Fang mengonsumsi energi, dia juga menyerap berbagai sumber daya, aura bintang, dan memadatkan ki sejati. Pada saat ini, delapan yang meridian juga dikonsumsi. Untungnya, kekuatan ledakan kekuatan ilahi asal bumi, di bawah kebenaran etiril Su Fang, sedang mengalami transformasi yang luar biasa. Suara mendesis yang memekatkan telinga mulai terdengar. Itu tidak terbakar, juga tidak bergesekan, tapi semacam remuk. Ternyata masa debu tersebut dikompres dengan kecepatan yang mencengangkan. Awalnya berupa pecahan dan partikel, tapi sekarang dihancurkan oleh kekuatan ilahi dan secara bertahap menjadi satu kesatuan. Penampakan umum dari tempat tinggal gua juga terungkap. Ketika didekati, gua tempat tinggal yang tingginya ratusan kaki dan lebar ribuan kaki ini masih tampak seperti disiram cairan. Kemudian mengeras menjadi satu kesatuan tanpa ada retakan. 694 Anda juga akan naik ke dunia besar dalam seribu tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan di kekaisaran Shenyuan dan Deiqi. Pada saat ini, di ruang jauh di dalam formasi, tiga tuan berdiri di tengah aula. Di sekitar mereka ada penguasa lima racun, Li Zixing, dan Saudari Yu. Hierarkh sangat menakjubkan tanpa merasa marah. Dia menatap ketiga ahli itu dan berkata, kamu tidak perlu takut dengan apa yang akan aku lakukan padamu. Hierarki lima racun hanya menganggap kekaisaran Shenyuan dan sekolah Dao Wan sebagai musuh kita. Kami akan membalas dendam jika kami punya dendam. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ketiganya terdiam beberapa saat. Akhirnya, Qin Yuanho membungku kepada hierarkh dan berkata, kami telah memikirkannya dengan matang. Su Fang menggunakan semua jenis harta sihir dan segel misterius untuk membelenggu kami. Bahkan jika kami dapat melarikan diri kembali ke kekaisaran Shenyuan, kami tetap tidak dapat melarikan diri. Dari kendalinya, kami hanya bisa menerima nasib kami dan mengabdi pada Su Fang. Pilihanmu sangat tepat. Kamu seharusnya melihat dengan mata kepalamu sendiri seberapa besar potensi dan kemampuan yang dimiliki Su Fang. Dia mempercayai teman-temannya dan berbagi segala macam harta langka. Dia akan membalas dendam pada musuh-musuhnya. Prestasi masa depannya akan mencapai puncaknya yang tidak bisa kamu bayangkan. Hierarkh tersenyum dan meminta sister Yu mengeluarkan jimat yang terbuat dari energi vital. Setelah jimat dibuka, itu adalah peta bintang-bintang. Kekaisaran Shenyuan sangat jauh dari dunia Renhuang. Jika ada sebuah portal, hal itu akan memakan waktu hampir satu tahun. Namun, kekaisaran Shenyuan tidak dapat membangun sebuah portal, jadi mereka akan menggunakan kapal surgawi untuk membawa pasukan sebagai bala bantuan. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Selain itu, ada badai debu di sini, sehingga kapal surgawi tidak dapat melakukan perjalanan keluar. Tentara hanya dapat terbang ke dunia Renhuang, yang akan memakan waktu lama. Raja Suci Guangzhou yang bungkuk, yang telah pulih dari usia 80-an hingga 70-an, dalam keadaan sehat dan sehat. Dia menunjuk ke arah galaksi debu di peta dan berkata, apa rencana Hierarkh? Menurutku kita bisa bersembunyi di dekat galaksi debu dan menyergap mereka, membuat mereka lengah. Su Fang saat ini fokus pada pengembangan dan pemulihan kekuatan mereka. Seluruh rencana untuk merebut dunia Kaisar Fana akan ditangani oleh sekolah kami. Kalian bertiga, pada awalnya, kami juga berencana untuk melancarkan pertempuran besar. Hierarkh melihat ke peta, tetapi tujuan utama kami adalah memindahkan alam kedaulatan manusia dari pusat galaksi debu ke galaksi nebula tempat kita berada sekarang. Dengan rencana ini, ada tiga langkah kunci dalam operasi ini. Setelah dia selesai berbicara, semua orang berkumpul di sekitar peta. Langkah pertama adalah membersihkan jalan dari debu di belakang sungai debu bintang, sehingga memudahkan kita untuk menarik dunia manusia berdaulat keluar. Langkah kedua adalah melancarkan serangan diam-diam ke dunia Renhuang. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Langkah ketiga adalah memindahkan dunia manusia berdaulat keluar dari jalur yang sudah dibersihkan. Harus ada kekuatan pendukung di belakang untuk memblokir jalan itu lagi guna menghentikan pengejaran Kekaisaran Senyuan. Dari rencana saat ini, kami akan membersihkan jalan dari belakang dan tidak akan membiarkan Kekaisaran Senyuan mengetahuinya untuk saat ini. Oleh karena itu, dari serangan diam-diam hingga berhasil menguasai dunia kedaulatan manusia, kami harus menyelesaikannya dalam beberapa tahun. Kemudian, kita akan memindahkan dunia manusia berdaulat dan memblokir jalan pada saat yang sama. Ketika pasukan Kekaisaran Senyuan datang sebagai bala bantuan, galaksi debu ini akan menjadi penghalang alami. Pada saat mereka membuka jalan, kita sudah memindahkan dunia kedaulatan manusia ke kedalaman galaksi. Inilah keseluruhan rencananya. Penguasa lima racun memadatkan pola sejati sambil menandai peta satu per satu. Semua rencana diuraikan dengan jelas di peta. Dengan cara ini, keseluruhan operasi menjadi jelas. Pada saat ini, Li Zixing bertanya, kita harus membagi tenaga kita menjadi dua kelompok. Satu kelompok bertanggung jawab untuk membersihkan jalan dan memblokirnya. Kelompok lainnya adalah menyerang Kekaisaran Senyuan dan memindahkan dunia kedaulatan manusia. Apakah kita punya cukup tenaga kerja? Tentu saja tidak. Kesulitannya sudah jelas. Setiap orang harus melakukan yang terbaik. Ini adalah rencana saat ini. Mari kita mulai dari langkah pertama. Kita harus membersihkan jalan sebelum kita dapat menyerang dunia kedaulatan manusia. Untuk saat ini, lebih banyak lagi dari 10 ribu ahli sekte saya akan bertanggung jawab untuk membersihkan debu. Kalian semua tetap di sini dan memulihkan diri. Begitu jalan itu akan dibuka, kalian akan pergi ke sekitar dunia kedaulatan manusia dan bersiap untuk menyerang. Oke. Di bawah pengaturan penguasa lima racun, semua orang tidak lagi ragu dan berpencar. Di dalam batas gua. Kedua ahli tersebut, Raja Bulu Hijau dan Li Zixing, sedang menyaksikan penguasa lima racun dan saudari Yu pergi. Ada juga banyak skyboats bersama mereka. Sekte lima racun adalah pihak pertama yang membunyikan klakson untuk merebut dunia kedaulatan manusia. Sufang masih dalam tahap pemulihan dengan kekuatan penuh. Ia pun memerintahkan para ahli lainnya untuk memanfaatkan momen terakhir untuk berkultivasi. Skyboats secara bertahap muncul di nebula yang megah dan misterius. Penguasa lima racun dan saudari Yu berdiri di atas pedang terbang mereka dan terbang di atas skyboats. Mereka membawa skyboats lebih dekat ke Star River yang padat. Saudari Yu memasang ekspresi pahit. Tuan, meskipun partikel debunya tidak besar, yang terbesar seukuran pulau kecil, jumlahnya sangat banyak sehingga mengejutkan. Sangat sulit untuk melakukannya hanya dengan 10 ribu ahli kami. Master Sekte berkata dengan sungguh-sungguh, bagilah para murid menjadi tiga kelompok dan bekerja sama untuk membersihkan debu. Tentu saja, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk memindahkan partikel debu. Di sungai bintang yang begitu luas, belenggu ilahi sudah mengejutkan. Secara alami, kita harus menggunakan formasi dan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Jika tidak, bahkan saya tidak akan dapat membersihkan jalurnya dalam beberapa tahun. Muridmu akan membuat pengaturannya sekarang. Yang terakhir melintas ke salah satu skyboats. Beberapa bulan kemudian, skyboats tiba di depan Star River. Di depannya ada pecahan meteorit dengan berbagai ukuran dan bahan lainnya. Ada hampir 5 ribu ahli, sebagian besar berada di alam transformasi bulu. Ada kurang dari seribu orang di alam bencana. Di bawah pimpinan Sister Yu, mereka terbang keluar dari dua skyboats. Penguasa lima racun menganggup ke langit dan tiba di sungai Star bersama para murid. Mereka melambaikan tangan. Semua orang sekali lagi mendekati area partikel debu yang luas di depan mereka. Pada saat yang sama, penguasa lima racun mengirimkan suaranya kepada semua orang. Kekaisaran Senyuan adalah musuh besar Sekte kami. Kali ini, setiap orang harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan merebut kembali dunia Kaisar Fana dari Kekaisaran Senyuan. Ketika saatnya tiba, Sekte kami akan memiliki Realem Lord sebagai sekutunya. Bukan apalagi berurusan dengan Kekaisaran Senyuan, bukan tidak mungkin untuk menghancurkannya. Sebelumnya, banyak orang yang gelisah atau depresi. Namun, pada saat ini, mereka semua mengikuti Saudari Yu dan penguasa lima racun untuk membentuk segel. Ular roh lima racun. Apa itu Sekte lima racun? Itu adalah lima racun yang terkenal di dunia. Dalam sekejap, salah satu dari lima racun, ular spiritual, panjangnya 10 ribu kaki. Itu dibentuk oleh kekuatan spiritual, energi vital, dan kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh ribuan ahli dari Sekte. Penguasa lima racun dan Saudari Yu juga merupakan bagian darinya. Ular spiritual ditutupi sisik putih. Ketika ia melebarkan tubuhnya, ia tampak seperti naga putih. Murid penguasa lima racun juga tampak memiliki dua bayangan ular. Apalagi di sela-sela alisnya, rasanya seperti ada ular kecil yang berenang di bawah kulitnya. Dia bereinkarnasi sebagai ular giyok, jadi kendalinya terhadap ular spiritual mungkin tak tertandingi. Seperti yang diharapkan, ketika dia merentangkan tangannya, ular spiritual sepanjang 10 ribu kaki itu tampak hidup dan perlahan-lahan mengebor ke dalam area partikel debu yang luas. WUS! Ular spiritual tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan ular darah. Ada sekitar beberapa ratus ular darah. Begitu muncul, mereka melilit meteorit besar, pecahan bumi, dan material lainnya. Setelah membungkus mereka, tubuh ular spiritual mulai meringkuk. Ia berbalik dan menggunakan lidahnya untuk menyeret ratusan material. Rasanya seperti ular spiritual sedang memindahkan material yang seratus kali lebih besar dari dirinya ke satu sisi di sungai star. Retakan! Retakan! Bahan-bahan tersebut mulai bertabrakan dengan partikel debu lainnya. Ular spiritual berenang menuju kedalaman sungai star, menyeret partikel debu lainnya sedikit demi sedikit. Pada saat ini, ribuan ahli dari sekte lima racun bernapas serempak. Hal yang sama juga berlaku pada energi vital dan kekuatan spiritual mereka. Seperti yang diharapkan dari kekuatan yang kuat, mereka bisa tetap tenang bahkan ketika memindahkan partikel debu di sungai star. Roh ular menghabiskan beberapa hari sebelum berhasil membersihkan kekosongan sepanjang seribu meter. Master sekte lima racun memimpin para ahli ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, dia menyuruh roh ular menjulurkan lidahnya dan membersihkan jalan itu sekali lagi. Ular spiritual dan ribuan ahli melakukan operasi pembersihan selangkah demi selangkah. Ini mungkin tampak relatif mudah, tetapi setiap kali ular spiritual bergerak, ia menghabiskan energi vital dan kekuatan spiritual semua orang. Energi vital, kekuatan spiritual, dan kekuatan fisik seorang kultifator terbatas. Oleh karena itu, ini adalah tantangan yang lebih sulit bagi semua orang daripada mendaki langit. 695 Saat tuan dari sekte ilahi sedang dalam proses membersihkan terowongan, Su Fang juga melepaskan jiwa yang baru lahir dan melihat semuanya. Jauh di dalam gua. Yang Sol bergabung dengan Su Fang lagi. Sekte lima racun ilahi benar-benar tidak sederhana. Mereka seharusnya bisa menyelesaikan terowongan itu dalam beberapa tahun. Aku masih punya waktu beberapa tahun sebelum aku membawa para ahli untuk memasuki dunia manusia kaisar. Pada saat ini, energi yang ditubuhnya meningkat secara gila-gilaan. Dia juga menyatu dengan esensi jiwanya dan esensi pohon roh labu surgawi. Bunuh mereka untuk masuk ke dunia kaisar manusia. Semua komandan junior, dengarkan. Tiba-tiba, ratusan panglima junior muncul di tengah formasi mantra, bersama dengan cahaya kuning tua yang dilepaskan Su Fang. Kaisar Vermilion dan Naga Bumi 9 Segmen juga muncul. Su Fang menatap monster-monster itu. Kali ini, Kaisar Vermilion dan Naga Bumi 9 Segmen akan memimpinmu. Saat aku mengambil kembali dunia kaisar manusia, kamu akan bertanggung jawab untuk memindahkannya. Mengerti? Ya Tuhan. Semua goblin besar menjawab. Seratus ribu goblin besar. Aku hanya punya seribu goblin besar. Kalau aku benar-benar punya seratus ribu goblin besar, merebut kembali dunia kaisar manusia tidak akan sulit sama sekali. Saya benar-benar tidak tahu kapan saya bisa menekan seratus ribu big goblin. Kali ini, pergerakan planet ini terutama akan bergantung pada big goblin ini. Setelah menganalisis, dia memerintahkan kaisar Vermilion dan Naga Bumi 9 Segmen untuk memimpin mereka kesusunan terluar dan mendapatkan banyak energi dari dewa. Hampir seribu big goblin dan lebih dari sepuluh ribu ahli. Inilah kekuatan Su Fang untuk merebut kembali dunia manusia kaisar dan memindahkannya. Selagi masih ada beberapa tahun, Su Fang juga memikirkan cara untuk memperkuat dirinya. Di satu sisi, dia mengeluarkan buah abadi yang dia kumpulkan dari gerbang Sian Za untuk menguji kekuatannya dan menggabungkannya dengan pil keabadian. Dia menyempurnakan pil keabadian yang berisi kekuatan buah abadi dan meminta Hua Kianji mendistribusikannya kepada semua orang, terutama kepada Sekte 5 Racun Ilahi. Serangga berbisa. Buah abadi adalah hal yang baik. Di masa lalu, ketika dia memiliki banyak buah abadi, dia akan menggunakan tubuh fisiknya untuk melahapnya. Tapi sekarang, dia tidak memiliki buah abadi sebanyak itu. Pertama, basis budidayanya terus meningkat, dan jumlah energi yang dikonsumsinya meningkat. Kedua, jumlah ahli yang dia tekan juga semakin meningkat. Jumlah sumber daya yang dia butuhkan bukanlah jumlah yang kecil. Kemungkinan besar, dia sekarang sedang menawar buah-buahan abadi dan sumber daya lainnya. Saat dia sedang mencari buah-buahan abadi dan buah-buahan yang mengandung gas beracun, dia tiba-tiba tertarik oleh lebih dari 100 serangga beracun yang terperangkap di ruang yang dibelenggu oleh sebuah formasi. Lupa. Ini adalah serangga berbisa yang dia kumpulkan dari buah surgawi ketika dia memburu para ahli di gerbang Sian Za. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 100, dan masing-masing hanya seukuran jari. Meski terlihat biasa-biasa saja, banyak pembangkit tenaga listrik dan bahkan makhluk abadi yang menerobos gerbang Sian Za telah mati di tangan serangga beracun ini. Bahkan Sufang terdiam di depan mereka. Sebenarnya, serangga beracun ini tidak agresif atau ganas. Mereka tinggal di hutan dan memakan buah-buahan dan pohon buah-buahan sebagai makanan. Namun, ketika para pembudidaya masuk tanpa izin ke wilayah mereka, demi wilayah mereka, mereka secara alami akan menyerang manusia. Dewa gendut itu mati dengan cara yang tidak adil. Jika dia beruntung, dia pasti bisa keluar bersamaku. Jika ada dewa seperti dia, itu akan sangat membantuku. Entah kenapa, ketika dia melihat serangga beracun itu, dia teringat pada dewa gemuk yang telah mati di gerbang Sian Za dan berubah menjadi gunung. Dalam siklus reinkarnasi, kehidupan pada akhirnya akan musnah. Dia tidak tahu kapan dia akan berakhir seperti Frost King dan Immortal Gemuk. Sayangnya, dia bahkan tidak tahu asal-muasal dari Immortal yang gemuk itu. Sufang berkata sambil tersenyum, untungnya, saya belajar banyak dari gugu. Yang mulia gu telah menguasai banyak teknik cacing gu, dia dapat menggunakan darahnya untuk memurnikan cacing darah tersebut. UR tiba-tiba menjadi sangat khawatir di dalam celah ilahi, Tuhan, jangan gegabuh. Serangga darah ini mempunyai kesadaran. Jika Anda ceroboh, mereka akan menyerang Anda. Apalagi setelah ditekan begitu lama, Tuhan tidak boleh memurnikannya. Mereka secara pribadi, yang terbaik adalah mencari metode lain. Serangga abadi sangat beracun, tidak ada penawarnya. Bahkan dengan tubuh kesempurnaan tertinggi milik guru, akan sulit bagimu untuk mengalahkan serangga berbisa ini sebagai makhluk fana. Benar, bahkan lima racun kisejati tidak dapat dibandingkan dengan serangga berbisa ini. Mereka adalah makhluk beracun yang lahir di dunia besar. Untungnya, Yuwer telah mengingatkannya. Dia hampir kehilangan ketenangannya karena dia ingin mendapatkan kekuatan dan merebut kembali dunia kaisar manusia dari kekaisaran senyuan. Setelah beberapa saat, cahaya ilahi Sufang tiba-tiba menjadi menyilaukan, dia segera mengaktifkan pelat darah iblis yang sebenarnya. Iblis sejati hantu darah tiba-tiba muncul di depan Sufang dan melambaikan tangannya dengan erat ke arah Sufang. Namun kesadarannya masih tumbuh terlalu lambat, mungkin ia memiliki kecerdasan seperti anak berusia beberapa tahun. Cukup mengetahui apa yang ingin dilakukan Sufang. Ternyata Sufang menginginkan iblis sejati hantu darah untuk memurnikan dan mengendalikan serangga berbisa ini. Iblis sejati hantu darah adalah monster, setengah manusia setengah iblis, monster hidup, tetapi juga orang setengah mati. Selama masih ada darah dan kekuatan hidup, iblis sejati hantu darah akan hidup. Racun dan serangan tidak layak untuk disebutkan kepadanya. Iblis sejati hantu darah memahami niat Sufang. Ia menatap sekitar 100 serangga berbisa dan segera kembali ke lempeng darah iblis sejati dengan serangga darah di bawah kendali Sufang. Di kedalaman ruang lempeng darah iblis sejati, Sufang mengekstrak lebih dari 100 tetes darah iblis sejati dari tubuh bluturait dan menggunakan artefak ajaib untuk menekan serangga berbisa. Serangga berbisa itu sendiri tidak kuat. Tanpa racun, mereka hanyalah bentuk kehidupan biasa. Satu-satunya keuntungan mereka adalah mereka berasal dari dunia luar. Di bawah belenggu artefak sihir, lebih dari 100 tetes darah iblis sejati diteteskan ke darah serangga dan dipaksa masuk ke dalam tubuh mereka. Serangga-serangga itu meronta dan memuntahkan darah, tetapi mereka tertahan oleh kekuatan artefak sihir. Sufang berada jauh dan tidak ingin terkontaminasi oleh racun itu. Setelah beberapa saat, pola setan tumbuh pada serangga darah. Mata mereka berwarna merah darah. Di dalam formasi, mereka menatap iblis sejati hantu darah dan menyerang formasi. Mereka sepertinya ingin menyerang iblis darah hantu yang sebenarnya. Sufang melepaskan beberapa serangga berbisa. Setelah mereka mendapatkan kembali kebebasannya, mereka segera menerkam iblis sejati hantu darah. Gui-gui tidak melakukan apapun. Dia menyaksikan serangga berbisa menerkamnya dan merangkat ke seluruh tubuhnya. Mereka hampir memasuki mulut, hidung, dan telinganya. Pengakuan guru. Sufang juga kaget. Dia hanya mencoba untuk melihat apakah itu akan berhasil. Tapi dia tidak menduganya. Dan yang tidak disangka Sufang adalah hantu darah juga menyerap racun serangga. Racunnya membuatnya terkorosi, tetapi tidak menimbulkan rasa sakit apapun. Dia kemudian melepaskan semua serangga berbisa itu. Kebanyakan dari mereka menerkam gui-gui, tapi beberapa merasakan kehadiran Sufang dan mempercepatnya. Mereka memuntahkan racun dan terbang menuju Sufang. Untungnya, ini adalah ruang lempeng darah iblis yang sebenarnya. Dengan pemikiran, formasi tersebut menyegel serangga dan racunnya, memungkinkan gui-gui untuk menangkap mereka. Ini bagus. Bukankah itu berarti aku bisa memberikan energi yang tidak bisa aku gabungkan kepada gui-gui di masa depan? Serangga berbisa itu sangat kuat. Mereka menggigit siapapun yang mereka lihat. Satu gigitan kecil saja sudah cukup untuk membunuh manusia manapun. Hasilnya, iblis sejati hantu darah bahkan lebih berguna daripada item Dao. Kekuatannya sangat mengejutkan. Melepaskan lebih dari seratus serangga dapat membantu Sufang menghadapi sebagian besar musuhnya. Beberapa bulan kemudian, setelah memastikan bahwa iblis sejati hantu darah dapat mengendalikan serangga berbisa, Sufang menarik yang nasjen miliknya. Seorang ahli keluar dari formasi abadi. Itu adalah tetua agung sekte dewa tertinggi Heizun. Heizun, lihat apa ini. Sufang membuka telapak tangannya. Ada setetes darah dalam pola setan. Benar, darah iblis sejati. Seru tetua agung Heizun. Layani aku dengan baik dan aku akan memberimu setetes darah iblis sejati ini. Setelah kamu menyatu dengannya, kamu akan menjadi iblis sejati dari jalan iblis. Kamu tidak lagi menjadi kultifator jalur iblis tingkat rendah. Terima kasih Tuan. Grand Elder Heizun segera berlutut dan mengucapkan terima kasih. Setelah mendapatkan darah iblis yang sebenarnya, dia kembali ke formasi pusat dan menelannya di depan semua ahli. Dalam sekejap, ki darah iblis sejati yang jahat menyebar dari formasi. Di bawah pengawasan begitu banyak ahli, Grand Elder Heizun, seorang manusia, berubah menjadi iblis sejati yang legendaris. Delapan meridian yang masih kekurangan banyak energi yang, tapi dengan kekuatanku secara keseluruhan, aku seharusnya bisa menghadapi para ahli dari Kekaisaran Senyuan. Su Fang tiba-tiba berhenti berkultifasi dan keluar dari gua. Saat ini, Qin Yuanhou dan Raja Suci Guangzhou segera datang menemuinya. Mereka bertiga terbang keluar dari penghalang bersama-sama dan berdiri di Nebula. Mereka menginjak pedang terbang dan perlahan terbang menuju sungai debu bintang di depan. Sudah lebih dari empat tahun sejak penguasa lima racun membersihkan jalan itu. Ketika Su Fang terbang, dia melihat lorong yang bersih dan kosong di sungai Dastar. Benar-benar mengejutkan. Sekte Dewa Lima Racun telah melakukan keajaiban yang mengejutkan. Ketika dia sampai di bagian dalam lorong, dia melihat beberapa kapal surgawi mengambang dengan tenang. Lebih jauh lagi, dia melihat seekor ular roh yang familiar memindahkan sejumlah besar material di udara. Suara mendesing. Penguasa lima racun terbang melewati kapal surgawi seperti meteor dan bertemu Su Fang, Qin Yuanhou, dan Raja Suci Guangzhou. Saat penguasa lima racun terbang ke depan dengan perlahan, Sang Hierark berkata, kami telah membersihkan separuh dari wilayah tersebut. Separuh lainnya adalah jalur di mana dunia Renhuang berada. Saya rasa akan ada pergerakan dalam beberapa saat lagi. Kami tidak tahu jika kekaisaran Senyuan merasakannya. Jika mereka merasakannya, mereka pasti akan mengirim orang untuk mencegat kita. Setelah melihat lebih dekat, kepercayaan diri Su Fang meningkat. Junior akan melakukan perjalanan ke dunia Kerajaan Fana. Aku juga akan mencari tahu pakar seperti apa yang ada di dunia Kerajaan Fana dan bagaimana pengaturannya. Lalu, aku akan mencari cara untuk merebut kembali dunia Kerajaan Fana. Kedua belah pihak untuk sementara berpisah di kedalaman debu. Tidak lama kemudian, Su Fang melewati Sungai Das Star dan sampai di lorong kosong tempat dunia Renhuang dulu berada. Kekaisaran Senyuan dimulai dari sini dan menggerakkan dunia Renhuang selangkah demi selangkah, meninggalkan jalur panjang di Sungai Das Star di depannya. Mereka bertiga menyembunyikan auranya. Demi keamanan, Su Fang menyerap Raja Suci Guang Zhao dan Qin Yuanhou ke dalam artefak ajaran dan menatap ke depan bersama Yuer. Setelah satu jam, Su Fang sampai ke bagian terdalam dari lorong itu dan bisa melihat dunia Renhuang di kejauhan dengan mata telanjang. Ada pesona penginderaan yang tidak terlalu kuat di dekatnya. Di bawah kemampuan penginderaan Su Fangda yang sempurna, ada lebih dari selusin ahli alam bulu bersembunyi di meteorit di dekatnya. Pesona ini hanyalah permainan anak-anak di depan Su Fang. Terlebih lagi, Kekaisaran Shen Yuan tidak menyangka bahwa seseorang akan mendapatkan ide tentang dunia Renhuang dari balik Sungai Star. Setelah melewati pesona tersebut, dunia Renhuang sudah berada di hadapan mereka. Puluhan ribu budak dirantai dan dicambuk oleh para ahli dari Kekaisaran Shen Yuan. Mereka meninggalkan dunia Renhuang sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang sangat lambat. Hampir mustahil melihat planet ini bergerak. Dengan menggunakan kekuatan dunia dan Kitab Suci Kaisar Ilahi, aura Su Fang mirip dengan aura dari dunia Renhuang. Dia memiliki aura dunia Renhuang dan aura keluarga kerajaan dari Kekaisaran Shen Yuan. Kedua aura tersebut menjadikannya bagian dari para kultifator ini. Dia dengan hati-hati datang ke dunia Renhuang. Tidak ada penghalang pesona, yang dia lihat hanyalah kehancuran tanpa akhir. Dari waktu ke waktu, ratusan tentara berpatroli. Setelah beberapa kali merasakan, dia merasakan aura yang kuat dari Kitab Suci Kaisar Ilahi. Dengan cara ini, markas rahasia Kekaisaran Shen Yuan yang tersembunyi di sini bukan lagi rahasia. Dia juga pergi ke tempat rahasia yang pernah dibangun Kekaisaran Shen Yuan untuk Pangeran Ketiga. Letaknya sangat dekat dengan tempat warisan Renhuang. Pada akhirnya, tempat ini menjadi tempat peristirahatan tentara dunia Renhuang. Pangeran Ketiga kehilangan warisan Renhuang dan segalanya di sini. Dia masih bisa tinggal di sini tanpa khawatir Su Fang akan datang untuk merebut kekuasaannya. Setelah beberapa jam, dia akhirnya sampai di tempat dia merasakan aura tersebut. Ini adalah pegunungan yang megah dan luas. Tidak ada hutan, yang ada hanya gunung-gunung besar dengan berbagai bentuk. Waspada dan patroli dengan baik. Jika ada yang berani mengendur, saya akan menghukum mereka sesuai hukum militer. Jangan salahkan saya karena kejam. Pada saat ini, ratusan pasukan terbang dari pegunungan. Mereka berpatroli di ketinggian rendah. Tentu saja, mereka tidak dapat mendeteksi aura Su Fang. 696. Su Fang melewati tebing, tetapi dia tidak menemukan jejak apapun. Silakan maju. Saat dia terus bergerak maju, dia bertemu dengan pasukan patroli lainnya. Ketika dia sampai di tengah, dia melihat sebuah istana emas di ngarai. Ada banyak bangunan di sekitar istana. Tampaknya Kekaisaran Senyuan juga telah mendirikan basis di dunia Renhuang. Mereka sudah menganggap diri mereka sebagai penguasa dunia Renhuang. Untuk memasuki markas Kekaisaran Senyuan, dia harus melewati beberapa lapisan pesona. Pesona di sini sangat kuat. Bahkan dengan penindasan terhadap bima sakti, pesona ini sama kuatnya dengan penghalang dunia. Dengan dukungan artefak Dao, pesona ini secara alami tidak dapat menghentikan Su Fang, kecuali mereka mencapai tingkat formasi abadi. Setelah melewati pesona, dia menemukan bahwa setiap bangunan di sekitar istana adalah kam militer. Ada hampir 100 ribu orang di sini. Ditambah dengan yang lainnya, mungkin ada 100 ribu orang di Kekaisaran Senyuan di dunia Renhuang. Dari waktu ke waktu, berbagai harta Dharma dan Kisejati akan datang dari barak. Para prajurit mungkin sedang berkultivasi. Setelah Su Fang bersembunyi dengan baik, dia segera melepaskan kemampuan penginderaannya yang sempurna untuk menutupi pusat istana. Pertama, dia merasakan aura para ahli. Meskipun istana dilindungi oleh pesona, dia masih bisa melihatnya. Perlahan-lahan, dia mendengar suara nafas puluhan ahli di dalam. Ada dua ahli dengan Kaisar Ki yang kuat. Yang lainnya hanya memiliki sedikit. Salah satunya adalah Putra Mahkota ketiga. Akhirnya, dia menemukan ahli sebenarnya dari Kekaisaran Senyuan bersama Kaisar Ki. Dia terus menunggu dan merasakan, tapi dia segera menemukan sesuatu. Dia tidak merasakan aura asal dunia Renhuang yang kuat dari keduanya. Jika salah satu dari mereka adalah Putra Mahkota ketiga, maka salah satu dari mereka pasti memiliki aura dunia Renhuang. Jelas sekali, Putra Mahkota ketiga tidak ada di sini. Setelah menunggu setengah hari, tiba-tiba seseorang memasuki istana. Telinganya meninggi dan dia mendengar suara yang mendominasi. Jangan gegabuh. Suruh para jenderal berpatroli dengan ketat. Apa lagi yang ada di sana? Putra Mahkota, ada berita dari Kekaisaran. Lima sekter racun tiba-tiba menghilang. Kita harus berhati-hati di sini. Lima sekter racun telah diburu dan ditindas oleh kami selama bertahun-tahun. Mereka masih berani datang dan mati. Hanya dengan beberapa kata, sosok itu meninggalkan istana Kekaisaran dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada keuntungan sama sekali. Tapi Su Fang dan Markis Kin Yuanhou berbicara secara detail. Markis Kin Yuanhou yakin bahwa Putra Mahkota di Istana Kekaisaran adalah Putra Mahkota Kekaisaran Senyuan yang sebenarnya. Ada dua Putra Mahkota di Kekaisaran Senyuan. Yang pertama adalah Putra Mahkota Kekaisaran yang sebenarnya, dan yang kedua adalah Putra Angkat Kaisar, Putra Mahkota Zenhua. Kehidupan Putra Mahkota Zenhua penuh dengan legenda. Ayahnya hanyalah seorang pemimpin pasukan kecil di Kekaisaran Senyuan. Ketika Putra Mahkota Zenhua baru saja memasuki kamp tentara, dia sudah menunjukkan bakatnya. Alasan sebenarnya mengapa dia menjadi terkenal di dunia. Kekaisaran Senyuan adalah Putra Mahkota saat ini pergi ke medan perang untuk menguji para prajurit dan meningkatkan moral mereka. Tanpa diduga, dia dikelilingi oleh musuh di tengah jalan dan ditangkap hidup-hidup. Markis Kin Yuanhou berkata, ketika Kekaisaran menerima berita itu, tentara merasa cemas seperti segerombolan lebah. Saat itu, Putra Mahkota Zenhua sedang mencari keberadaan Putra Mahkota sendirian. Pada akhirnya, dia berhasil menyusulnya. Musuh sendirian. Di bawah pengawasan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dia membunuh musuh sampai mereka membuang helm dan baju besi mereka dan menyelamatkan Putra Mahkota saat ini. Setelah kembali ke Kekaisaran, ia dianugerahi gelar Putra Mahkota Zenhua oleh Kaisar saat ini. Ini benar-benar penuh liku-liku. Jadi Putra Mahkota Zenhua ini sungguh luar biasa. Poin kuncinya adalah dia bukanlah Putra Mahkota Kekaisaran Senyuan yang sebenarnya. Sufang mau tidak mau menunjukkan kekagumannya, jadi, Putra Mahkota Zenhua adalah seorang jenius yang memiliki keberanian dan strategi. Di sisi lain, Putra Mahkota saat ini adalah orang yang tidak berguna. Belum tentu. Hanya saja Putra Mahkota saat ini tidak terlalu peduli dengan budidaya. Dia telah membaca ribuan buku sejak dia masih muda. Di bawah bimbingan Kaisar, dia mulai menangani beberapa urusan negara. Dia benar-benar biasa-biasa saja dalam hal ini. Budidaya. Dia berbeda dari pembudidaya lainnya. Tetapi jika kita berbicara tentang hati Kaisar, Putra Mahkota saat ini melampaui semua Putra Mahkota lainnya. Putra Mahkota Zenhua mungkin ada di sini untuk melindungi Putra Mahkota ketiga. Kaisar sangat menghargai Putra Mahkota Zenhua. Dari sini, nampaknya kekaisaran Zenyuan sudah sangat siap di dunia kedaulatan manusia. Kekuatan Putra Mahkota Zenhua hampir sama dengan bawahannya. Markis Kin Yuanhou sangat berhati-hati dan memperingatkan Sufang untuk tidak meremehkan Putra Mahkota Zenhua. Saat keduanya sedang berbicara, Sufang tiba-tiba merasakan suara lain dari dalam istana. Zenhua. Itu adalah seorang lelaki tua dengan aura yang kuat. Agar Sufang dapat mendengar aura ini, itu pasti barang antik tua dari Kekaisaran Zenyuan. Kekuatannya berada pada level yang sama dengan Kaisar Biduk Agung. Suara Putra Mahkota Zenhua sangat sopan, Senior Markis Wang. Orang tua itu berkata, penguasa lima racun tidak mudah untuk dihadapi. Aliran sesat itu tiba-tiba menghilang. Mungkin ada konspirasi. Anda harus pergi dan mengaturnya secara pribadi. Saya akan pergi ke markas sekarang. Setelah suara itu menghilang, Putra Mahkota Zenhua terbang dari istana kekam lain di bawah perlindungan sekelompok ahli. Pada saat ini, Markis Kin Yuanhou menghela nafas, Senior Markis Wang benar-benar datang. Sufang penasaran, apakah status Senior Markis Wang lebih tinggi dari Anda? Bukankah dia juga seorang Markis? Ada banyak petinggi di Kekaisaran Zen Yuan. Selain empat Markis, ada juga barang antik tua yang benar-benar dapat mempengaruhi nasib Kekaisaran. Senior Markis Wang adalah salah satunya. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 20 ribu tahun. Saat itu, dia memang seorang Markis, tetapi dia juga salah satu Markis yang paling kuat. Kemudian, dia bersembunyi di balik layar dan memasuki keluarga kerajaan Kekaisaran. Dia secara bertahap menjadi salah satu barang antik tua. Kekuatannya sangat menakutkan, dan dia benar-benar berada pada level yang sama dengan Kaisar Biduk Agung. Kalau begitu, dia benar-benar ahli di zaman sekarang. Setelah mendengar ini, Sufang tidak terlalu terkejut. Karena dunia Kaisar Manusia adalah sesuatu yang harus diperoleh Kekaisaran Zen Yuan, wajar jika mereka mengirimkan pasukan untuk menekannya. Putra Mahkota Ketiga, Putra Mahkota Zen Hua, dan Senior Markis Wang. Sekarang, aku perlu mencari keberadaan Putra Mahkota Ketiga. Tempat persembunyian Putra Mahkota Ketiga pasti merupakan tempat asal mula kekuatan dunia-dunia Kaisar Manusia. Aku perlu berusaha keras untuk merasakannya. Keberadaan Putra Mahkota Ketiga pasti dirahasiakan. Hanya Putra Mahkota Zen Hua dan Markis Wang Senior yang mengetahuinya. Aku akan diam-diam mengikuti aura kedua ahli hebat itu sambil merasakan aura Putra Mahkota Ketiga. Aku pasti akan mendapatkan sesuatu. Putra Mahkota Ketiga, Kekaisaran Zen Yuan pasti telah melakukan segala daya mereka untuk mengasuhmu. Kamu juga telah menyerap sejumlah besar asal-usul dunia Kaisar Manusia. Begitu aku menangkapmu dan mengambil segalanya darimu, semua usahamu selama bertahun-tahun akan sia-sia. Telah sia-sia. Dia sangat jelas tentang apa yang perlu dia lakukan selanjutnya. Penguasa Lima Racun dan Saudari Yu masih membutuhkan waktu untuk membersihkan jalan itu. Saat ini, dia menemukan keberadaan Putra Mahkota Ketiga. Dia bersembunyi lebih dalam lagi dan melepaskan kemampuan perfeksian paragonnya untuk diam-diam mengikuti aura Putra Mahkota Zen Hua dan Senior Markis Wang. Kemudian, dengan basis ini sebagai pusatnya, dia melepaskan indranya ke segala arah. Dia ingin mengetahui keberadaan Putra Mahkota Ketiga di tanah yang luas dan terpencil ini. Sayangnya, Su Fang memiliki roh kunang-kunang kuno, tetapi itu tidak berguna. Makhluk-makhluk ini hanya bisa merasakan aura manusia. Su Fang tidak memiliki aura Putra Mahkota Ketiga. Satu-satunya keuntungan yang dimilikinya adalah Putra Mahkota Ketiga memiliki kekuatan dunia yang kuat. Sayangnya, kunang-kunang roh kuno tidak dapat mengendalikan kekuatan dunia dan tidak dapat menemukan keberadaan Putra Mahkota Ketiga di tanah yang luas dan terpencil ini. Tuan, saya telah memahami pengerahan militer kekaisaran Shen Yuan. Ini tidak jauh berbeda dengan pengerahan militer kekaisaran Shen Yuan. Selama proses tersebut, Su Fang juga memberitahu Qin Yuanhou dan Raja Suci Guangzhou tentang situasi pangkalan. Keduanya sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi melalui informasi yang mereka terima. Setengah bulan berlalu, mereka tidak menemukan apapun. Putra Mahkota Zhenhua dan Senior Markis Wang tidak melakukan gerakan besar apapun. Setelah setengah tahun, Su Fang tiba-tiba merasakan bahwa Putra Mahkota Zhenhua telah menghilang. Dia tiba-tiba menghilang di istana. Ini aneh. Dia segera menangkap auranya dan menemukan ada susunan teleportasi rahasia di bawah istana. Secara alami menyatu dengan istana dan sulit dibedakan. Su Fang merasakan aura Putra Mahkota Zhenhua lagi. Dia ingin menggunakan susunan teleportasi untuk lebih dekat ke kedalaman bumi. Menggunakan aura ilahi natal dan aura ilahi artefak dao, Su Fang menemukan celah di jurang dan memasukinya. Dia segera menghampiri Putra Mahkota Zhenhua. Ketika dia mencapai kedalaman jurang, itu masih belum cukup dalam. Putra Mahkota Zhenhua masih melakukan perjalanan lebih jauh. Su Fang hanya fokus merasakan auranya. Jika Putra Mahkota Zhenhua tiba-tiba menyembunyikan atau meningkatkan susunan teleportasi, dia tidak yakin bisa menemukan aura Putra Mahkota Zhenhua lagi. Sekitar setengah jam kemudian, Putra Mahkota Zhenhua akhirnya berhenti di kedalaman, dan auranya lenyap sama sekali. Dia pasti memasuki semacam penghalang. Disitulah Putra Mahkota ketiga berada. Setelah mencatat lokasinya, dia segera menggunakan kekuatan asal dunia kaisar manusia dan menggabungkannya dengan aura ilahi bumi harta karun natal miliknya. Dia memasuki kedalaman bumi dan perlahan-lahan mendekati kedalaman bumi dengan kecepatan alam mati. Kekuatan asal mula dunia kaisar manusia sungguh luar biasa. Itu memungkinkan Su Fang melakukan perjalanan melalui bebatuan inti bumi secara diam-diam. Bahkan tikus bor langit dan goblin besar manapun tidak dapat melakukannya. Setengah hari kemudian, dia akhirnya merasakan aura kuat dari dunia kaisar manusia. Ketika mereka perlahan-lahan merembes keluar dari bebatuan, mereka melihat bahwa sebenarnya ada ruang geosentris yang digali secara buatan di atas mereka. Ada jalur antar jemput di dekatnya, yang disembunyikan oleh sebuah arai. Istana bawah tanah juga disegel oleh pesona yang kuat, yang bahkan melampaui pesona istana kekaisaran di atas kekaisaran senyuan. Tidak ada satupun tentara di sekitar penghalang. Putra Mahkota ketiga sangat berhati-hati kali ini. Dia tidak membiarkan siapapun berjaga di luar karena dia takut auranya terungkap dan menimbulkan keributan. Penghalang ini tidak bisa dimasuki dengan mudah. Tidak ada ahli yang berjaga di sekitar istana bawah tanah. Semua ahli itu ada di dalam. Terlebih lagi, Putra Mahkota ketiga telah merampas warisan kaisar manusia oleh ku terakhir kali. Kali ini, dia pasti sudah melakukannya. Beberapa metode yang mengejutkan. Aku akan melihat apa yang ada di dalam penghalang itu. Kali ini, Su Fang tidak langsung masuk ke dalam formasi. Dia menyadari bahwa setiap langkah harus dikendalikan sebelum dia dapat bertindak. Jika tidak, akan lebih sulit untuk merebut dunia manusia kaisar jika dia memperingatkan musuh. Melepaskan aura ilahi artefak dao dan aura dunia kaisar manusia, Su Fang menekankan tangannya pada penghalang. Setelah beberapa saat, dia menemukan titik lemah susunan itu dan melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk dengan hati-hati merasakan situasi di dalam. Hah, hah, hah. Dia pertama kali merasakan bagian dalam arai. Di area yang paling dekat dengan penghalang, ada banyak ahli yang bernapas. Ada sekitar 60 dari mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang penatua atau penatua agung. Memang dijaga ketat. Jika seseorang benar-benar memicu susunannya, dengan begitu banyak ahli yang menyerang, bahkan penguasa lima racun pun akan kesulitan menghadapinya. Kali ini, Putra Mahkota Ketiga dan Kekaisaran Senyuan telah mengambil pelajaran. Sebenarnya ada lapisan penghalang lain di dalamnya. Su Fang terus merasakan. Untungnya, penghalang dalam itu terutama untuk penginderaan dan bukan untuk pertahanan. Inderanya bisa terus menembusnya. Penghalang ini merasakan 20 ahli lainnya, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan nenek yang tak berperasaan. Lebih dari 20 barang antik tua seperti nenek tak berperasaan. Paviliun Suanfei mungkin bahkan tidak dapat menemukan 10 di antaranya. Jika Paviliun Suanfei memiliki 20 barang antik tua yang tangguh seperti nenek tak berperasaan, maka Paviliun Suanfei pasti akan menjadi faksi terkuat di domain Suotian. Ada perlindungan berlapis-lapis. Dengan begitu banyak ahli, Su Fang tidak bisa menangani semuanya sendirian. Tidak mungkin untuk melawan mereka secara langsung. Di dalam celah ilahi, Yuer tiba-tiba terbentuk. Tuan, tidak bagus. Ada aura samar artefak Dao di kedalaman. Anda harus berhati-hati. Jika ada artefak Dao, setelah menyatu dengan penghalang, itu akan mudah dirasakan. 697 Artefak Dao Yuer menggunakan kemampuan penginderaan kesempurnaannya yang hebat untuk merasakan aura artefak Dao. Tapi Su Fang mengerutkan kening. Kenapa dia tidak merasakannya? Artefak Dao terlalu kuat. Itu harusnya kemampuan penginderaannya. Sebelum memasuki penghalang, dia bisa merasakannya dengan segera. Yuer menjelaskan, saya pikir artefak Dao ini hanya diaktifkan sedikit dan tidak dalam keadaan normal. Dalam ruang penghalang seperti ini, jika artefak Dao menyerang, akan sulit bagi pemiliknya untuk menghindar. Berkat Yuer, kita hampir gagal. Menghirup udara dingin, Su Fang bahkan berpikir untuk mundur. Mungkin dia harus pergi dulu dan membawa lebih banyak ahli lain kali. Akan lebih baik jika melancarkan serangan diam-diam. Jika dia memperingatkan musuh sekarang, keseluruhan rencananya akan berubah. Tetapi, Su Fang akhirnya menghapus kekhawatiran ini dan terus melepaskan kemampuan penginderaan kesempurnaannya. Dia percaya bahwa dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan perpaduan artefak Dao, dia tidak akan ditemukan. Setelah melewati penghalang penginderaan, asal dunia Kaisar Fana bergegas ke wajahnya. Dia merasakan bahwa ini adalah ruang asal dunia, dan di tengahnya, terdapat aura mengejutkan dari batu esensi asal. Su Fang tidak mempedulikan hal ini untuk saat ini. Dia harus menemukan lokasi putra mahkota Zen Hua dan putra mahkota ketiga, terutama mengapa artefak Dao ada di sini. Saat ini, kemampuan penginderaannya menembus lapis demi lapis. Dia penasaran dan bingung. Ini bukan kuali abadi Untaroh, atau pedang abadi Astrolabe. Tampaknya Kekaisaran Zen Yuan memiliki artefak Dao ketiga. Sebuah dinasti menguasai dunia kecil. Tidak aneh jika mereka memiliki tiga artefak Dao. Tapi tidak mudah untuk mengaktifkan kekuatan artefak Dao. Hatinya tenang. Lambat laun, dia merasakan aura familiar. Putra mahkota Zen Hua. Dia merasakan putra mahkota Zen Hua melayang di luar penghalang. Hampir di saat yang bersamaan, Su Fang merasakan ada dua orang kultifator tidak jauh dari putra mahkota Zen Hua di sisi kiri dan kanan penghalang. Dua sosok sepertinya mengendalikan bagian terdalam dari penghalang itu. Di dalam penghalang, kemampuan penginderaannya segera menangkap aura putra mahkota ketiga. Putra mahkota ketiga berada di dalam penghalang. Dua sosok di kiri dan kanan berisi kitab suci asal ilahi Kaisar ilahi. Ini beberapa kali lebih kuat daripada putra mahkota Zen Hua. Su Fang tidak terburu-buru. Dia menenangkan diri dan perlahan mendekati kedua tetua itu. Pada saat ini, Markis Qin Yuanhou berkata dari artefak Dao, sepertinya ini adalah salah satu pelindung kekaisaran Zen Yuan dari pihak Kaisar. Oh, pelindung Kaisar Zen Yuan. Dia memiliki latar belakang yang bagus. Tuan, itu pasti benar. Kedua orang ini adalah barang antik tua dari keluarga kerajaan Kekaisaran Zen Yuan. Mereka dikenal sebagai tetua kiri dan kanan. Di masa lalu, dia juga seorang jenderal. Dia menghabiskan seluruh hidupnya di militer dan memberikan kontribusi yang besar. Selain itu, dalam hal budidaya, dia mampu mencapai ketinggian yang mengerikan. Itulah sebabnya dia mampu bertahan selama itu. Lama dan masuk ke dalam keluarga Kekaisaran. Dari dua tetua kiri dan kanan, yang satu disebut pelindung Raja Surgawi, yang lain disebut pelindung Suci Duniawi. Pelindung Raja Surgawi dan pelindung Suci Duniawi pernah terkenal di seluruh dunia. Setiap orang yang mendengar nama mereka akan gemetar. Bawahan ini juga mengikuti Kaisar Besar Biduk. Aku hanya bisa bertemu dengan tetua kiri dan kanan ketika aku mengunjungi Kaisar beberapa kali. Mereka adalah pelindung pribadi Kaisar, dan kekuatan mereka setara dengan empat pangeran agung. Terutama tetua kiri dan kanan. Begitu mereka bergabung, kekuatan mereka melampaui empat pangeran agung. Saya mendengar bahwa kedua orang ini berkultivasi di Kekaisaran Senyuan. Nenek moyang kita memahami serangkaian teknik kultivasi ganda dari Kitab Suci asal-usul Kaisar Ilahi. Itu dapat menggabungkan budidaya dan kekuatan dua orang untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Oleh karena itu, kekuatan keseluruhan dari kedua orang ini telah mencapai tingkat tertinggi setengah abadi. Di bawah ekspektasi Sufang, Markis Kin Yuanhou mengungkapkan identitas kedua tetua. Serta kekuatan dan asal-usul mereka. Tetua kiri dan kanan adalah pelindung langit dan pelindung suci bumi. Sufang terkejut, Itu benar. Jika Kekaisaran Senyuan ingin mendapatkan dunia Kaisar Fana, mereka harus mengirimkan kekuatan Tia Dataranya. Putra Mahkota Zhenhua dan Taihou Wang sudah sangat kuat. Ditambah dengan tetua kiri dan kanan, bahkan Realem Lord pun bisa menolak. Akan sulit bagi Realem Lord untuk mengambil semuanya di sini. Tuan, aura artefak Dao ada di dalam susunannya. Yuer merasakan sesuatu saat ini. Dia terus merasakan lebih dalam dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Ketika dia sampai di penghalang paling tengah, aura pangeran ketiga akan meledak, disertai dengan kekuatan dunia paling murni dari dunia Kaisar Fana. Dan Sufang akhirnya merasakan aura artefak Dao. Setelah beberapa saat, dia merasakan situasi di dalam arai. Pangeran ketiga sedang duduk bersila di atas urat nadi batu asal, dan artefak Dao berbentuk mutiara melayang di atas kepalanya. Tampaknya mampu mi kekuatan Dharma dan ki sejati miliknya, meningkatkan kemampuannya untuk menyerap kekuatan dunia sebanyak lima kali lipat. Ini berarti waktu yang dibutuhkannya untuk bergabung dengan dunia Kaisar Fana berkurang lima kali lipat. Jika sebelumnya diperlukan waktu seribu tahun, sekarang hanya membutuhkan waktu dua ratus tahun. Saat ini, Sufang benar-benar merasakan pemandangan ini. Dia melihat betapa kuatnya Kaisaran Senyuan dan betapa mengejutkannya fondasinya. Ini adalah kekuatan besar yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. UR berkata, Tuan, artefak mutiara Dao itu tidak sebagus kuali Abadi Untaroh. Ini tidak sekuat artefak Dao yang saya berikan kepada sekte penyegel surgawi. Tapi artefak Dao tingkat rendah semacam inilah yang dapat digunakan oleh manusia. Mutiara ini dapat merangsang potensi pangeran ketiga, meningkatkan kekuatannya, dan bergabung dengan esensi dunia. Ini sudah luar biasa. Untungnya, ini bukan harta karun Dharma yang menyerang. Kalau tidak, akan merepotkan untuk bertarung. Kamu tidak bisa mendapatkan kuemu dan memakannya juga. Kekaisaran Senyuan menginginkan dunia Kaisar Fana. Mereka tidak bisa selalu berjalan sesuai keinginan mereka. Kalau tidak, mereka akan menjadi penguasa galaksi yang tiada taranya. Dia kurang lebih senang. Itu benar-benar artefak Dao yang menyerang, seperti pedang Abadi Astrolabe. Akan sulit menghadapi pangeran ketiga, tetua langit dan bumi, Tai Hou Wang, dan putra mahkota Zhenhua. Asal-usul dunia Kaisar Fana dalam tubuh pangeran ketiga masih agak jauh dari kemampuan melampauiku. Aku pikir dia akan mampu melampauiku sepenuhnya dalam seratus tahun. Untungnya, dia tidak pergi ke dunia Kaisar Fana. Bidang biduk surga. Jika aku memberinya waktu sebanyak itu, dunia Kaisar Fana tidak lagi menjadi milikku. Setelah merasakan semuanya, Sufang perlahan-lahan menarik kembali kesadarannya. Dia diam-diam melepaskan diri dari lapisan susunan. Setelah kembali, semuanya menjadi tenang. Dia kembali ke lapisan inti bumi lagi untuk memeriksa apakah ada ahli lain di sekitarnya. Para tetua langit dan bumi adalah yang paling sulit dihadapi saat ini. Jiwa yang baru lahir memasuki dunia artefak Dao. Qin Yuanhou dan Raja Suci Guangzhou sudah menunggu. Ketika mereka mendengarnya, mereka tahu bahwa Sufang sedang memikirkan solusinya, jadi mereka tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, Raja Suci Guangzhou berkata dengan suara rendah, Tuan, tidak mudah menghadapi markas Kekaisaran Senyuan dan pasukan lainnya. Terlebih lagi, tempat di mana Pangeran Ketiga berada-berada jauh di dalam inti bumi. Lebih sulit lagi menghadapinya. Kita bisa bertindak sendiri-sendiri dan menjatuhkan mereka satu per satu. Itu ide yang bagus. Sufang tiba-tiba merasa melihat bulan setelah awan terbelah. Setelah duduk, dia meminta Raja Suci Guangzhou dan Qin Yuanhou untuk berdiskusi dengan baik. Setelah beberapa saat, Qin Yuanhou berkata, Jika waktunya tiba, kami akan menyerang. Sebagian besar dari kami akan menghadapi pasukan Kekaisaran Senyuan di luar. Beberapa dari kami akan mengikuti guru dan membunuh jalan kami ke dalam inti bumi untuk menghadapi ruang ini. Titik, Jika kita menyerang bersama, mereka tidak akan bisa saling mendukung. Sufang mengangguk, Itu ide yang bagus. Itu juga cara terbaik untuk saat ini. Kami berdua sangat jelas tentang pengerahan pasukan Kekaisaran Senyuan. Kami bahkan mengetahuinya seperti punggung tangan kami. Kali ini, biarkan kami berdua memimpin para ahli untuk menangani Markas Kekaisaran Senyuan. Guru, konsentrasikan kekuatanmu dan tangani formasi susunan di inti bumi. Tuan, sebenarnya, selama kita menghancurkan Markas Kekaisaran Senyuan dan pasukan lainnya, kita akan mampu mengendalikan dunia penguasa Fana. Mengapa? Karena di ruang inti bumi ini, guru hanya perlu menghancurkan jalur pesawat ulang alik yang mengarah keluar dan memblokir jalur tersebut. Para ahli di bawah tidak akan bisa membunuh jalan keluar mereka dalam waktu singkat. Di luar planet, kita masih bisa menggerakkan planet ini. Guru kemudian dapat secara perlahan menggunakan metodenya untuk menunggu mereka di inti bumi. Qin Yuanhou dan Raja Suci Guangzhou menjelaskan pemikiran mereka dan hasil diskusi mereka dengan jelas di depan Su Fang. Itu hanya menutup pintu dan memukuli anjing itu. Ide bagus, ide bagus. Di depan mereka berdua, Su Fang mengacungkan jempol. Ada kekuatan dalam jumlah. Selain itu, Raja Suci Guangzhou dan Qin Yuanhou adalah ahli dan berpengalaman. Mereka pasti bisa melihat sisi yang tidak bisa dilihat Su Fang. Itu saja untuk saat ini. Saatnya kembali dan membuat rencana dengan hati-hati. Kesadarannya kembali ke tubuh utamanya. Dia mengaktifkan kekuatan dunia dan kekuatan kehidupannya dan secara bertahap melakukan perjalanan kembali ke permukaan. Setelah sekitar dua jam, dia kembali ke permukaan dan dengan cepat terbang ke kedalaman galaksi debu. Ketika dia tiba di tengah, dia melihat tempat di mana dunia penguasa Fana dulu berada. Dia sudah bisa mendengar gerakan di belakangnya. Dia memperkirakan bahwa dia akan mampu melewati jalan itu dalam waktu kurang dari seperempat jalan. Saat dia bertemu dengan penguasa lima racun, itu seperti yang diharapkan. Segera, dia akan bisa membersihkan bagian di galaksi debu ini. Hierark juga sangat terkejut ketika dia mengetahui situasi yang diketahui Su Fang. Mengetahui bahwa masalah ini mendesak, dia membiarkan Saudari Yu mengambil alih. Dia ingin kembali ke galaksi nebula bersama Su Fang. Di dalam gua, Kin Yuanhou, Raja Suci Guangzhou, Penatua Agung Honglian, Penatua Agung Heizun, Penatua Changhao, dan sepuluh pakar teratas lainnya, serta ribuan pakar yang telah mencapai kekuatan Penatua dan Penatua Agung, berkumpul di tengah dari formasi. Pada saat ini, di garis depan, Su Fang, Penguasa Lima Racun, Li Zixing, dan Raja Bulu Hijau sedang berkomunikasi secara diam-diam. Yang lain menahan napas dan menunggu hasilnya. Semua orang dapat melihat bahwa pertempuran besar akan terjadi di Kekaisaran Senyuan. Penguasa Lima Racun memandang Li Zixing, lalu menganggup ke Su Fang. Karena kamu bersih keras, maka Saudara Li dan aku akan bertanggung jawab untuk menangani pasukan Kekaisaran Senyuan. Su Fang segera mengepalkan tinjunya. Sangat penting untuk berurusan dengan pasukan Kekaisaran Senyuan. Saya tidak dapat yakin hanya dengan para ahli di bawah ini. Kalian berdua senior harus ada di sana. Ada pun untuk berurusan dengan Tetua Langit dan Bumi, Pangeran Ketiga, dan para ahli lainnya, biarkan aku dan Raja Peng yang bertanggung jawab. Beberapa dari mereka berbalik dan menghadapi semua ahli. Su Fang berdiri dan mengeluarkan raungan Harimau Guntur. Ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk memberikan kontribusi. Dalam pertempuran ini, harta apapun yang kamu peroleh dari Kekaisaran Senyuan akan menjadi milikmu. Perlakukan itu sebagai hadiah untukmu. Begitu kamu setia, setelah merebut kembali dunia Kaisar Fana, saya akan memberi anda lebih banyak kiabadi, sehingga anda bisa selangkah lebih cepat di alam inti emas. Dengan kiabadi, akan lebih mudah bagi anda untuk bertahan dari kiamat di masa depan. Puluhan ribu orang semuanya patuh. Kami akan menghormati guru. Tentu saja, jika ada yang berani tidak melakukan yang terbaik, melarikan diri di tengah jalan, atau melakukan trik apapun, saya akan mengetahuinya dari jejak anda pada saat pertama. Pada saat itu, jangan salahkan saya karena memusnahkan Yang Ying dan menyempurnakan anda. Menjadi boneka, kamu akan menjadi budak mati berjalan yang sebenarnya. Kali ini, kamu akan mengikuti 10 ahli teratas dan menyerang pasukan Kekaisaran Senyuan di bawah kepemimpinan penguasa 5 racun dan Li Zixing. Jangankan aku, jika kedua senior itu mengetahui bahwa kamu tidak melakukan yang terbaik, mereka juga akan langsung membunuhmu. Dengarkan perintahku, semuanya segera meninggalkan gua kediaman dan bersiap keluar kapan saja. Ya, semua orang membungkuh dan menerima perintah itu. Mereka berbalik dan pergi satu demi satu. Su Fang, Jin Changkong, Penatua Juedao, Biara Wati Suanzen, dan ahli lainnya yang akrab dengan Su Fang hanya bisa menatapnya. Dia tinggi dan perkasa, melampaui pemahaman mereka. Di mata mereka, Su Fang sudah menjadi realem lord. 698. Ketika Su Fang terbang keluar gua, gua yang dibangun belum lama ini sudah kosong. Lihat, tolong pindah. Master Sekte 5 racun, Li Zixing, 2 Raja, Markis Kin Yuanhou, Raja Suci Guangzhou, Penatua Changhao, Penatua Teratai Merah, Penatua Heizun, dan 10 ahli lainnya, terbang keluar dari galaksi Nebula bersama Sutaring. Hanya tersisa 3 orang, Su Fang, Raja Bulu Hijau, dan Li Haoji. Setelah tentara terbang beberapa saat, mereka bertiga perlahan mengikuti di belakang. Tentara muncul di langit, semakin dekat ke galaksi debu. Mereka membutuhkan waktu 2 tahun untuk terbang keluar dari Nebula galaksi dan memasuki galaksi Pasej yang telah dibersihkan. Saudari Yu memimpin para ahli Sekte Dewa untuk membersihkan galaksi debu. Kali ini, dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Dia bertanggung jawab untuk memimpin para ahli Sekte Dewa untuk terus menutup jalan itu setelah mengambil kembali dunia Kaisar Fana. Pasukan melewati galaksi debu yang belum dibuka dan memasuki jalur galaksi yang menuju ke dunia Kaisar Fana. Penguasa 5 racun segera memerintahkan 10 ahli untuk memimpin masing-masing 1000 ahli, membentuk 10 kam dan terus terbang ke kedalaman Galaksi Pasej. Segera, dunia Kaisar Fana muncul secara samar-samar di depan semua orang. Di tengah keduanya, ada penghalang penginderaan yang memisahkan mereka. Ada penghalang kecil pada meteorit di atas penghalang tersebut. Lebih dari 20 ahli duduk bersila dan terhubung ke penghalang. Jika seseorang menerobos penghalang, orang-orang ini akan mengetahuinya. Saat ini, tiga pasang mata muncul di atas meteorit itu. Senior, Saudara Fang, kamu tidak perlu melakukan apapun kali ini. Awasi aku. Li Haoji mengajukan diri. Ketika Su Fang berencana melancarkan serangan diam-diam dan menekan para ahli ini, dia tiba-tiba melangkah maju dengan senyuman dingin dan mendekati para ahli yang tersembunyi di kedalaman meteorit. Mendesis. Percikan artefak dao perlahan meluap dari mata Li Haoji. Teknik pengikat jiwa kutukan darah. Artefak dao ini pastilah buku surgawi yang mengubah setan penekan energi. Bukankah itu artefak dao penekan iblis? Mungkinkah itu juga menekan manusia? Li Haoji menggigit jarinya dan membuat segel berwarna darah. Lingkaran segel berwarna darah berubah menjadi suan guang dan bergabung dengan kekuatan artefak dao. Tak satupun ahli dalam formasi susunan di depan mereka memperhatikan apa yang terjadi di belakang mereka. Mereka menduga tidak akan ada seorangpun yang muncul dari galaksi nebula di belakang mereka. Mereka semua berkultivasi dengan tenang. Hua. Sejumlah besar harta dao yang aneh, berwarna merah darah, dan bengkok tiba-tiba turun dari atas formasi. Mereka tidak terbelenggu oleh galaksi. Harta karun dao hampir setara dengan galaksi dunia kecil. Tut tut tut. Dalam sekejap mata, garis-garis kekuatan ilahi berwarna darah dari harta karun dao menghantam formasi. Anehnya, sebelum kekuatan ilahi berwarna darah dapat menghancurkan formasi, ia dengan kuat menembus dan mengebor ke dalam formasi. Baru pada saat itulah para ahli di dalam memperhatikan pergerakan tersebut. Sedetik yang lalu, mereka tidak tahu apakah gerakan itu berasal dari susunan penginderaan atau dari sekitar. Ketika mereka mengangkat kepala, mata mereka tertusuk oleh kekuatan ilahi artefak dao berwarna darah, menyebabkan mereka tidak dapat membuka mata. Lapisan kekuatan ilahi artefak dao berwarna darah jatuh ke tubuh mereka seperti jaring besar. Pada saat ini, mereka akhirnya bisa melihat kekuatan ilahi artefak dao yang berwarna darah. Itu adalah lapisan cahaya berpendar berwarna darah yang tampak seperti banyak sisik berwarna darah yang disatukan. Ketika hal itu menimpa 20 lebih ahli, rasanya seperti mereka terbungkus dalam selimut. Sepertinya mereka mengenakan jubah berwarna darah. Jubah berwarna darah melahap pertahanan, kis sejati, dan aura para ahli. Mereka dibelenggu pada tubuh mereka. Setelah berjuang untuk melawan, mereka semua terbungkus jubah berwarna darah. Mereka seperti mumi berwarna darah. Ketika mereka semua tenang dan menjadi seperti kepompong darah, jubah taoisme berpendar berwarna darah di tubuh mereka bersinar dengan tanda berwarna darah pada saat yang sama, melepaskan kekuatan harta dao mereka. Jauh di atas langit, Green Feather King memuji, saya tidak mengira Li Hauji begitu kuat. Nak, kecepatan kultifasinya hanya sedikit lebih rendah dari Anda. Sungguh jenius. Baru saja, dia menggunakan seni segel darah. Meskipun jarang, banyak ahli yang menguasainya. Namun, dia dengan sempurna menggabungkan seni segel darah dengan artefak dao, serta seni penangkapan monster miliknya sendiri. Artefak dao pertama-tama menekan para ahli, membuat mereka tidak dapat melawan, dan kemudian digunakan segel darah untuk membelenggu jiwa yang dan tubuh fisik para ahli. Sufang berkata, Li Hauji memiliki artefak dao, dan tampaknya dia telah cukup banyak menyatu dengannya akhir-akhir ini. Selain itu, dia adalah master penangkap monster, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki kemampuan ini. Terlebih lagi, ketika dia masih muda, lahir, dunia berubah. Menurutnya, matahari ilahi yang terbit di langit melepaskan kekuatan yang menghantam tubuhnya. Itu sebabnya dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia juga junior jenius kedua yang pernah ditemui. Ada murid perempuan dari dewa kembar sekte bernama Zhang Ruoyun yang memiliki pengalaman yang sama dengannya. Dia juga seorang jenius yang unik. Saat matahari suci terbit, raja ini bisa lepas dari segelnya karenanya. Li Haoji dan Zhang Ruoyun yang kamu sebutkan itu punya pencapaian masa depan yang tak terbatas. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, mereka berdua menunggu sebentar. Ketika mereka melihat para ahli itu tidak bergerak, mereka terbang menuju Li Haoji. Sesampainya dipenghalang, Su Fang menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk menemukan mata formasi di kedalaman formasi. Ada banyak jimat rune. Mengambil jimat rune ini, penghalang penginderaan yang menghalangi jalannya sungai star menghilang tanpa jejak. Orang-orang ini bisa disempurnakan menjadi boneka. Boneka penekaan monster. Li Haoji juga menyerap para ahli yang telah berubah menjadi manusia berdarah ke dalam cahaya artefak dao. Semua ini sangat mudah baginya. Penguasa lima racun dan Li Zixing memimpin para ahli melintasi awan debu. Semakin jelas dunia kedaulatan manusia berada di hadapan mereka. Master Sekte, saya akan memberi Anda 918 goblin besar. Mereka dapat bekerja sama dengan Anda untuk menyerang pasukan Kekaisaran Senyuan, terutama dua goblin besar, Naga Bumi Sembilan Sekmen dan Zuhuang. Masing-masing dari mereka memiliki artefak dao. Saat digunakan, kedua goblin besar dapat menghadapi sejumlah besar pasukan Kekaisaran Senyuan. Dengan para komandan kecil ini, mereka bahkan bisa menghadapi puluhan ribu ahli Kekaisaran Senyuan. Setelah membunuh para ahli Kekaisaran Senyuan, kami akan membiarkan mereka bertanggung jawab untuk memindahkan dunia kedaulatan manusia sesuai rencana. Pasukannya melambat saat penguasa lima racun dan sepuluh ahli hebat berkomunikasi. Segera setelah itu, sepuluh pakar hebat memimpin pakar masing-masing dan terbang ke sungai bintang berdebu di kedua sisi. Mereka menggunakan sejumlah besar material untuk mengelilingi dunia manusia berdaulat dari kedua sisi. Hampir seribu Big Goblin dilepaskan oleh Su Fang. Naga Bumi Sembilan Sekmen dan Zuhuang membuat mereka muncul begitu saja. Lebih dari seribu Big Goblin. Terutama Naga Bumi Sembilan Sekmen yang memiliki gigi singa kekerasan, dan Zuhuang yang memiliki kemarahan Dewa Iblis. Kedua artefak Dao itu luar biasa. Zuhuang bisa bertarung dengan Immortal Thoth hanya dengan satu artefak Dao. Mungkinkah ada ahli seperti katak abadi di pasukan Kekaisaran Senyuan? Selain itu, sembilan segmen Naga Bumi adalah Big Goblin yang bahkan lebih kuat. Meskipun artefak Dao tidak dapat mencapai level Zuhuang, kekuatan serangannya tidak dapat dihentikan. Artefak Dao tidak akan terkalahkan dalam pertempuran dengan pasukan Kekaisaran Senyuan. Kamu benar-benar membuatku memandangmu secara berbeda. Kedua goblin besar ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Masing-masing dari mereka dapat menggunakan artefak Dao. Guru religius lima racun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia mengamati kelompok Iblis besar itu. Dia terkeke dan berkata, saya akan membawa Iblis-Iblis besar ini dan langsung turun ke hulu dunia penguasa Fana. Kami akan menyerang markas besar Kekaisaran Senyuan. Setelah dua artefak Dao digunakan, markas besar tersebut akan dihancurkan. The 10 tentara lainnya juga akan mengepung kita dari sekeliling dan berkoordinasi dengan kita dari dalam. Aku harus merepotkan kedua senior di luar. Junior ini akan pergi dulu dan menunggu kabarku. Tidak ada waktu untuk kalah. Su Fang bahkan menghabisi Zhu Huang, naga bumi sembilan segmen, dan komandan junior. Dapat dilihat bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk merebut kembali dunia manusia Kaisar. Ini adalah cara menyelamatkan nyawanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa lima racun dan Li Zixing, ketiganya dengan cepat tiba di depan dunia Kaisar Manusia di bawah penyembunyian artefak Dao. Dia menggunakan aura Saint Emperor Divine Origin Scripture untuk bertahan di tubuh Raja Bulu Hijau dan Li Hao Ji. Dengan cara ini, ketiganya memiliki aura yang sama dengan Kekaisaran Senyuan. Dia juga menghilangkan asal mula dunia Kaisar Manusia. Dalam waktu singkat, Su Fang bisa merasakan banyak gerakan di permukaan dunia Kaisar Manusia. Setelah memasuki dunia Kaisar Manusia, mereka secara bertahap mendekati markas Kekaisaran Senyuan. Ketika mereka sampai di pinggiran Base Camp, dia menggunakan Kitab Suci Asal Dunia dari Kitab Suci Asal Dunia dan membawa Raja Bulu Hijau dan Li Hao Ji ke inti bumi. Kecepatan mereka tidak cepat, hanya di sekitar alam mayat hidup, namun mereka mampu melewati lapisan batu tanpa mengeluarkan suara. Setelah menghabiskan hampir satu hari, mereka akhirnya mendekati tempat di mana Pangeran Ketiga dan Tetua Kiri dan Kanan berada. Su Fang tidak bisa merasakan aura putra Mahkota Alam Sejati dan Raja Markis Agung. Kedua ahli ini seharusnya mengawasi Base Camp. Ini bagus. Lawan mereka adalah Tetua Kiri dan Kanan, Pangeran Ketiga, dan hampir seratus ahli yang menakutkan, semuanya adalah Tetua dan Tetua. Ini adalah jalan yang menghubungkan ruang ini dengan markas Kekaisaran Senyuan. Itu adalah lorong kosong, tapi mereka masih bisa melihat beberapa segel muncul di lubang dengan diameter kurang dari tiga kaki. Lubang ini digali oleh para ahli dari dunia Kaisar Manusia. Kemudian, Kekaisaran Senyuan memasang formasi dan batu roh di dalam lubang untuk membuat lorong. Raja Bulu Hijau dan Li Hauji membuka mata mereka. Mereka belum pernah melihat bagian yang bisa terbentang dari tanah hingga inti bumi di alam Zuotian. Saat ini, mereka bertiga sedang melayang di sekitar lorong. Su Fang berpikir sejenak dan berkata, Ketika saya menggunakan kekuatan warisan Kaisar Manusia dan sepenuhnya menyelimuti inti bumi, saya akan memberitahu Master Sekte dan membiarkan mereka menyerang. Lalu, Senior, Anda akan menghancurkan bagian ini di sini dan membiarkan inti bumi kehilangan kontak dengan bagian atas. Kemudian, kita akan bekerja sama untuk menghadapi para ahli inti bumi. Raja Bulu Hijau tidak keberatan. Dia dan Li Hauji melihat Su Fang mendekati penghalang inti bumi. Di luar penghalang, mereka segera menggunakan kekuatan dunia Kaisar Manusia. Su Fang telah memperoleh warisan Kaisar Manusia. Warisan semacam ini bukanlah kekuatan dunia biasa, melainkan kekuatan dunia kecil yang pernah dikembangkan oleh Kaisar Manusia yang kuat di dunia Kaisar Manusia. Bahkan jika Pangeran Ketiga menyerap lebih banyak kekuatan dunia, dia tidak bisa dibandingkan dengan Su Fang dalam hal penggunaan dunia Kaisar Manusia secara keseluruhan. Lambat laun, Su Fang menggunakan kemampuan lingkaran besarnya dan dengan jelas merasakan kekuatan penguasa dunia. Dia menyerap aura dunia halus yang melonjak di kedalaman inti bumi. Kemudian, seluruh kekuatan dunia mengikuti kekuatan warisan Kaisar Manusia dan menyapu inti bumi. Segera, dia menemukan bahwa terdapat kekuatan dunia yang melimpah di kedalaman inti bumi. Jika dunia itu benar-benar dihancurkan atau diserap oleh Pangeran Ketiga, dampaknya terhadap dunia Kaisar Manusia akan sangat serius. Pangeran Ketiga, bahkan jika kamu mendapat bantuan item dao seperti Yuan Refining Immortal Bat untuk meningkatkan kemampuanmu, kamu masih jauh dariku. Sekitar sebulan kemudian, dengan menggunakan kekuatan warisan Kaisar Manusia, Su Fang akhirnya mengendalikan inti bumi di telapak tangannya. Kemudian, dia melepaskan kesadarannya dan memproyeksikannya ke penguasa lima racun. Kesadaran ini menggunakan terowongan yang digali oleh Kekaisaran Senyuan untuk segera melakukan perjalanan ke permukaan. Setelah beberapa napas, kesadaran terbang keluar dari markas besar Kekaisaran Senyuan dan menuju langit berbintang di atas. Berdengung. Tepat di atas markas, penguasa lima racun dan Li Zixing memimpin sekelompok goblin besar dan sedang menunggu. Saat kesadaran melintas, penguasa lima racun langsung tertangkap di telapak tangannya. Penguasa lima racun memandang Li Zixing dan berkata, anak ini sudah bersiap di bawah. Ayo serang. Kali ini, ayo kita bunuh sepuasnya. Li Zixing menganggup dan tersenyum. Kedua pemimpin itu segera memimpin sekelompok big goblin dan dengan cepat terbang menuju dunia Kaisar Manusia di bawah. Dalam waktu kurang dari satu jam, markas besar dunia Kaisar Manusia dapat terlihat dengan jelas, begitu juga dengan daerah sekitarnya. Di saat yang sama, sekelompok sosok terbang dari kiri dan kanan. Pemimpinnya adalah Qin Yuanhou dan Raja Suci Penerangan Luas. Mereka memimpin pasukan dan bersiap menyerang dari kedua sisi. 699 Aku akan memimpin. Saat mereka semakin dekat dengan dunia manusia Kaisar, mereka bisa melihat sejumlah besar pasukan patroli terbang di ketinggian rendah. Detik berikutnya, mereka bisa melihat monster di langit dengan mata telanjang. Kaisar Vermillion mulai menjelekkan dan berubah menjadi monster babi raksasa. Setelah Kaisar Vermillion berubah menjadi wujud aslinya, ia menghembuskan dua aliran ki iblis dari lubang hidungnya. Mereka berubah menjadi awan merah dan mengangkat tubuh gemuknya. Taringnya bergetar dan matanya seperti dua lentera berwarna merah darah. Ia menatap markas Kekaisaran Senyuan dengan ganas. Kemarahan Dewa Monster Di galaksi sunyi dunia Kaisar Manusia. Ketika mereka berada sekitar tiga mil jauhnya dari markas Kekaisaran Senyuan. Kaisar Vermillion tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan artefak dao yang tak terlukiskan. Segala sesuatu di langit terasa dingin dan hening. Kadang-kadang, akan ada aliran udara galaksi. Tiba-tiba, seekor ular panjang yang dibentuk oleh api iblis muncul di langit yang gelap. Itu tampak seperti ular iblis yang datang dari galaksi. Itu menembus langit berbintang dan mendesis menembus api. Apa itu? Apakah itu api meteorit? Di atas markas Kekaisaran Senyuan, sekelompok pembudidaya yang berpatroli kebetulan sedang terbang di atas tanah. Mereka merasakan sesuatu dan melihat ke atas pada saat yang bersamaan. Mereka melihat seberkas api iblis mendatangi mereka seperti kilat. Itu adalah kemarahan Dewa Monster. Tidak, itu Ki Iblis. Seorang Tuhan melihat sesuatu. Semua orang terkejut ketika mereka mengikuti pancaran api iblis di atas mereka, meninggalkan api iblis besar di galaksi. Pemimpin itu mengeluarkan jimat dan matanya bergetar. Beri tahu mereka. Sebelum dia bisa mengaktifkan jimatnya, dia membuka mulutnya dan melihat seberkas api iblis menghantam penghalang base camp. Dengan ledakan, api iblis menembus penghalang dalam sekejap. Kemudian, cambuk panjang dengan Ki Iblis melepaskan kekuatan artefak Dao dan jatuh di tengah-tengah istana markas. Ledakan. Dalam sekejap, istana berubah menjadi api dan tertutupi oleh ledakan. Kekuatan destruktif artefak Dao menciptakan aura destruktif dengan istana sebagai pusatnya dan menyebar ke segala arah. Gigi singa yang keras. Dalam api iblis yang tersisa di sungai Star. Pertama, Kaisar Vermilion, diikuti oleh penguasa lima racun, Lizy Xing, dan naga bumi sembilan segmen. Di belakang mereka ada ratusan Big Goblin. Gas beracun melonjak keluar dari sembilan segmen tubuh naga bumi, dan langsung berubah menjadi bentuk aslinya. Itu adalah kelabang raksasa berwarna hitam darah yang panjangnya ratusan meter. Ia mencicit saat mengelilingi galaksi. Saat Urat of the Demon God hendak melancarkan serangan diam-diam ke markas mereka, menyebabkan seluruh area bergetar, sembilan bagian naga bumi menembakkan seberkas cahaya iblis. Gigi singa pengamuk terbungkus dalam cahaya iblis. Harta karun dao ini tiba-tiba melepaskan sejumlah besar kekuatan suci yang tak terlukiskan. Seperti bola meriam, di bawah kekuatan kemarahan Dewa Iblis yang menyebar, ia menabrak istana kekaisaran yang tertutup debu dengan ledakan keras. Ada kejutan besar lainnya. Siapa yang tahu berapa banyak tentara dan ahli kekaisaran senyuan yang terbunuh hanya oleh dua artefak goblin besar dao ini? Para ahli dari kekaisaran senyuan semuanya sedang berkultivasi di barat. Siapa yang menyangka bahwa mereka akan diserang oleh artefak dao? Seharusnya ada ribuan korban jiwa. Lebih penting lagi, ini adalah unjuk kekuatan. Goblin besar, bunuhlah sepuasnya. Penguasa lima racun menjentikkan jarinya. Hampir seribu big goblin di belakangnya meledak ke wujud aslinya. Mereka berubah dari wujud manusia menjadi wujud aslinya. Monster lidah api, rakun terbang salju langit, singa salju domain langit, monster penutup langit, dan goblin besar lainnya bergegas keluar. Seluruh dunia dipenuhi dengan big goblin. Setan pada awalnya berukuran besar. Ketika mereka menyerang, mereka membentuk kekuatan yang luar biasa. Saat musuh dalam kekacauan, bunuh. Di sisi lain, Qin Yuanho menerima perintah dari penguasa lima racun. Dia segera memerintahkan ribuan ahli yang sedang menunggu untuk mengambil harta dharma mereka dan menyerang ke depan. Raja Suci Guangzhou juga memberi perintah di sisi lain. Ribuan ahli juga hadir untuk memberikan dukungan. Dua ahli dari kekaisaran Shen Yuan menjadi garda depan serangan tersebut. Aduk hingga menjadi pasta. Zhu Huang. Pada saat ini, ia membuka mulutnya untuk mengendalikan kemarahan Dewa Iblis. Kemarahan Dewa Iblis berubah menjadi pusaran air dan tiba-tiba menyapu istana dan kam militer di sekitarnya. Kemanapun artefak Dao pergi, yang ada hanya kehancuran. Adapun naga bumi sembilan segmen, dia sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengendalikan violen lionstut dan langsung membuat lubang besar di kam militer. Meriam esensi ilahi yang perkasa. Di sekitar markas, kekaisaran Shen Yuan bereaksi dengan cepat. Penghalang di sekitar kam militer tiba-tiba menghilang, memperlihatkan meriam besar yang panjangnya lebih dari seratus kaki. Ini bukanlah meriam biasa. Para ahli secara khusus mengeluarkan bola meriam hitam yang panjangnya lebih dari satu kaki dan berisi segel dari tas kosongnya. Meriam tersebut tidak ditenagai oleh bubuk mesiu. Mereka ditenagai oleh aura para ahli di sekitarnya. Meriam itu seperti harta Dharma, menembakkan bola meriam hitam. Bola meriam ini ditujukan pada selusin Big Goblin yang sedang menyerang. Itu terlalu akurat. Di antaranya, terjadi ledakan mendadak. Awan debu hitam meledak tinggi di langit. Lebih dari selusin Big Goblin terkena dampaknya. Dua di antaranya bahkan mengalami luka serius. Big Goblin lainnya juga terluka parah. Itu adalah meriam esensi ilahi perkasa yang terkenal dari Kekaisaran Senyuan. Kelihatannya seperti sebuah meriam, namun sebenarnya itu adalah harta Karun Dharma. Itu adalah senjata paling mematikan dalam pasukan Kekaisaran Senyuan. Mari kita rebut meriam esensi ilahi perkasa ini terlebih dahulu. Tiba-tiba, Qin Yuanhou memimpin para ahli ke tanah berdebu yang bergolak yang masih diserang artefak Dao. Dengan lambayan tangannya, para ahli dari kekuatan berbeda, tapi sekarang mereka semua adalah budak Sufang, menyerang ke segala arah. Saudara Li, mari kita rebut meriam esensi ilahi yang perkasa itu terlebih dahulu. Itu adalah harta Karun yang besar. Ini adalah harta Dharma yang secara eksklusif dimurnikan oleh Kekaisaran Senyuan. Kekuatan mematikannya luar biasa. Seorang kultifator di alam transformasi bulu tingkat pertama akan langsung dilenyapkan. Dan ahli alam transformasi bulu lainnya juga akan terluka. Bola meriam mengandung semacam kekuatan yang menghancurkan biji Kisejati. Setelah ledakan, pecahannya akan mengenai tubuh. Kekuatan biji tersebut akan melepaskan kekuatan aneh yang menyebabkan Kisejati menyebar ke dalam tubuh. Ini akan mencegah pembudidaya dari kondensasi truki. Di langit, dua sosok datang. Penguasa Lima Racun dan Li Zixing. Penguasa Lima Racun juga mengetahui tentang meriam esensi ilahi yang perkasa. Setelah dia menjelaskan kepada Li Zixing, keduanya segera bergegas menuju barak ke Kaisaran Senyuan tempat meriam esensi ilahi yang perkasa muncul. Jangan panik. Segera perintahkan tim yang sedang menyergap ke segala arah untuk membuka meriam esensi ilahi yang perkasa dan menyerang musuh yang menyerang. Barak lain yang menyergap dalam kegelapan dan tentara juga datang untuk mendukung. Tidak ada yang bisa sombong di depan Kekaisaran Senyuan. Di tengah puing-puing yang bergejolak. Putra Mahkota Zen Hua berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia juga menderita beberapa luka. Dia saat ini memberi perintah kepada selusin jenderal. Pada saat ini, seorang tetua berjubah kuning memimpin lebih dari seratus ahli. Mereka juga bergegas dalam keadaan yang menyedihkan. Tetua ini seharusnya adalah Tai Ho Wang. Tai Ho Wang dan Putra Mahkota Zen Hua memandang semua orang. Tai Ho Wang memerintahkan, kami sudah meminta bantuan Kekaisaran. Apa yang perlu kami lakukan selanjutnya adalah membunuh para bajingan ini. Jangan biarkan satu pun hidup. Jadi bagaimana jika mereka menyelinap menyerang markas kami? Kekaisaran telah sudah mendirikan barak di berbagai tempat di dunia Kaisar Manusia. Pergi dan kumpulkan para ahli yang tersebar dan bentuk tim untuk membunuh musuh. Para jenderal menerima perintah dan segera terbang ke segala arah. Gemuruh. Siapa yang mengira bahwa kemarahan Dewa Iblis yang mengamuk akan menyapu salah satu dari mereka, meledakkan beberapa jenderal yang kebetulan terbang hingga menjadi potongan daging? Putra Mahkota Zen Hua mengeluarkan Ki Kaisar yang mengejutkan. Senior Ho Wang, bisakah kamu memberitahu tetua kiri dan kanan untuk melindungi Putra Mahkota ketiga? Tai Ho Wang berkata, kami telah mengirimkan berita ke jalan rahasia. Kami seharusnya sudah mengetahuinya sekarang. Huff, menurutku Sekte Dewa Lima Racun kembali membuat masalah bagi Kekaisaran. Apakah mereka pikir mereka bisa merebut dunia Kaisar Manusia begitu saja? Markis Tua, kamu tetap di sini dan mengambil alih komando pasukan dan jenderal. Junior ini secara pribadi akan memasuki medan perang dan bertemu dengan para ahli dari Sekte Dewa Lima Racun. Hati-hati. Kedua ahli itu menghilang. Jauh di dalam inti bumi. Senior Su Fang, yang telah melepaskan kekuatan ilahi dari warisan Kaisar Manusia dan merasakan seluruh inti bumi, memperlihatkan senyuman terkejut yang menyenangkan. Dia mengirimkan pemikirannya kepada tidak jauh di belakang. Raja bulu hijau tiba-tiba mengeluarkan seteguk ke iblis. Tangannya mencakar cakar hijau, membawa cahaya setan hijau. Dengan cakar, cakar itu mencakar terowongan. Gemuruh. Tiba-tiba, segala macam penghalang dan segel hancur berkeping-keping. Kekuatan destruktif ini juga menyebabkan gua bawah tanah mulai berguncang dan runtuh. Batuan yang berjatuhan dengan cepat memenuhi gua. Ada gerakan. Formasi di inti bumi yang disegel oleh penghalang tiba-tiba berubah menjadi cahaya mistik, dan satu demi satu sosok menyerbu keluar. Huff. Ayo bunuh beberapa ahlimu dulu. Sufang mengaktifkan kekuatan ilahi dunianya dari jauh. Dia merasa sebagian besar energi dan materi di sini berada di bawah kendalinya. Saat para ahli tersebut keluar dari formasi, mereka disambut oleh bebatuan tajam yang tiba-tiba jatuh dari atas. Siapa-siapa-siapa? Batuannya sangat tajam. Faktanya, itu dibuat oleh Sufang. Ditambah dengan kendali kekuatan ilahi dunianya dan belenggu, mereka menyerang para ahli yang tidak siap yang baru saja terbang keluar dari formasi. Satu demi satu, hati mereka tertusuk. Pembunuhan yang bagus. Li Zixing memimpin Ao Zen, selusin Big Goblin, dan lebih dari 20 ahli kerajaan senyuan yang baru saja ditindas. Semua ahli itu telah berubah menjadi boneka berwarna darah. Serangan musuh. Serangan musuh. Tidak ada lagi yang berani keluar dari formasi inti bumi. Terjadi keributan besar di dalam. Beberapa roh primordial mengintip keluar dari formasi dan melihat Sufang dan Li Hao Ji mendekat, menyebabkan keributan yang lebih besar. Raja Bulu Hijau juga kembali ke sisi keduanya. Ketiga ahli tersebut mendekati pembentukan inti bumi selangkah demi selangkah. Bas dengungan. Saat ini, aura Suangguang keluar dari formasi. Itu terus diperkuat, dan kekokohan formasi meningkat beberapa kali lipat. Banyak aura roh primordial terfokus pada ketiga ahli tersebut. Di dalam. Satu demi satu, para ahli tak tertandingi dari Kekaisaran Senyuan juga berkumpul. Pada saat ini, seorang tetua keluar dari formasi. Itu adalah pelindung suci bumi dari tetua kiri dan kanan. Ketika dia tiba, semua orang membungkuk padanya. Begitu dia muncul, semua orang terdiam. Kemudian, sesepun lainnya muncul. Itu adalah pelindung Raja Surgawi. Sejak tetua kiri dan kanan muncul, Putra Mahkota ketiga secara alami juga muncul. Putra Mahkota ketiga adalah orang terakhir yang muncul. Dia berjalan selangkah demi selangkah, memancarkan aura seorang Kaisar dan dunia. Auranya sekarang sebanding dengan tetua kiri dan kanan. Ternyata kekuatannya sudah mencapai level setinggi itu. Jangan cemas. Bagaimana situasinya sekarang? Setelah Putra Mahkota ketiga muncul, dia duduk di singgah sana. Kedua pelindung itu juga duduk di kiri dan kanan. Seorang ahli berlutut. Baru saja, formasi itu tiba-tiba diserang oleh seseorang. Beberapa saudara kita yang berpatroli keluar dan langsung terbunuh. Putra Mahkota ketiga dengan dingin bertanya, apakah orang itu ahli dari Sekte Lima Racun Surgawi? Tampaknya dia bukan ahli dari Sekte Dewa Lima Racun. Energi sebenarnya yang diagunakan bukanlah energi sebenarnya dari Sekte Dewa Lima Racun. Di belakangnya ada beberapa goblin besar dan boneka penggarap. Secara keseluruhan, ada lebih dari 50 ahli. Sepertinya itu bukan Sekte Dewa Lima Racun. Saya belum pernah mendengar tentang Sekte Dewa Lima Racun yang membesarkan Big Goblin. Saya sudah mengaktifkan formasinya. Seharusnya bisa menghentikan orang-orang ini. Dua tetua, apakah ada pergerakan di atas? Tadi, aku mencoba merasakannya, tapi aku tidak bisa mengirimkannya. Aku juga tidak bisa mengaktifkan salurannya. Jelas, musuh menghancurkannya. Untuk saat ini, kita tidak akan tahu apa yang terjadi di luar. Putra Mahkota, kamu hanya bisa menggunakan inti dari dunia manusia Kaisar. Itulah satu-satunya cara agar kamu bisa menggunakan kekuatan dunia untuk mengirimkan surat wasiatmu. Atau kamu bisa tetap berada di luar. Formasi dan merasakan kehendak yang ditransmisikan dari atas. Saya akan mencoba. Putra Mahkota ketiga, tetua kiri dan kanan mengangguk. Dia segera melepaskan kekuatan dunia manusia Kaisar. 700. Kekuatan ilahinya meledak bagaikan cahaya bintang. Untayan kekuatan ilahi dilepaskan ke sekeliling dan segera merembes keluar dari formasi. Jiwa yang dari Pangeran ketiga menggunakan kekuatan ilahi dunia untuk merasakan aura ke segala arah. Pangeran ketiga bisa melihat segala sesuatu di dalam formasi melalui Yang Souls. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat Sufang, Raja Bulu Hijau, Li Hao Ji, dan boneka lainnya serta Big Goblin mendekati formasi. Putra Mahkota sangat terkejut. Orang-orang ini bukan dari Sekte 5 Racun Ilahi. Huff! Saat dia hendak memperluas indranya dan kekuatan ilahi dunia ke lapisan batu, kekuatan ilahi dunia meledak di hadapannya. Pada saat yang sama, Yang Bayi Jiangyi merasakan bahwa asal-usul dunia yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba berkumpul dari Sufang. Terlebih lagi, Yang Bayi milik Sufang mengendalikan kekuatan Dewa Dunia saat dia melompat dan berteriak dengan dingin pada Jiangyi, Putra Mahkota ketiga kekaisaran senyuan, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Jiwayang yang sangat kuat di dalam formasi. Suara Yang Sol Sufang juga dirasakan oleh tetua kiri dan kanan, serta banyak ahli. Mereka semua memandang Pangeran Ketiga dengan kaget. Kejutan Pangeran Ketiga berubah menjadi kemarahan. Jiwayang yang mengambang di luar formasi menghadap Sufang. Jadi kaulah yang mengendalikan aura dunia kaisar manusia. Kaulah yang bekerja sama dengan Sekte Dewa Lima Racun untuk mencuri warisan kaisar manusia dariku. Yang Sol dari Sufang menjawab dengan dominan, namun dia mencibir, seperti yang diharapkan dari Putra Mahkota Kekaisaran. Kamu dapat melihat ini hanya dengan melepaskan kekuatan ilahi dunia. Kaulah yang menyelinap ke dalam kuali abadi untas spiritual dan mencuri rahasia pecahan roda cerah kaisar manusia. Kau mencuri kekuatanku. Kaulah yang menyatu dengan warisan kaisar manusia di dunia kaisar manusia. Huff, biarpun kamu dikuliti dan berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu. Pangeran Ketiga sangat marah dan suka membunuh. Kamu masih berani datang ke sini hari ini. Kamu benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Baiklah, aku tidak perlu mencarimu ke seluruh dunia. Bagus, bagus, aku akan menekanmu hidup-hidup dan mengambil alih tubuhmu untuk mengambil kembali semua milik Putra Mahkota ini. Berdengung. Penghalang itu tiba-tiba menghilang. Hampir seratus ahli melindungi Pangeran Ketiga saat penghalang itu menghilang. Mereka melayang di tengah istana bawah tanah buatan manusia, sementara penghalang di dalam istana terus melayang. Ketika Sufang, Pengking, dan Li Haoji melihat ini, mereka tahu bahwa Pangeran Ketiga akan menyerang dengan guntur dan memotong-motong mereka. Raja Rajawali menahan nafas saat dia melihat Pangeran Ketiga membawa para ahli kesana. Nak, aku akan berurusan dengan tetua kiri dan kanan. Kamu berurusan dengan Pangeran Ketiga. Tidak pantas bagi orang antik tua sepertiku berurusan dengan seorang pemuda. Jika tetua kiri dan kanan bergabung, mereka mungkin sekuat Master Sekte. Aku adalah Yiyuan dari Rasrok. Jika aku tidak mampu melampaui manusia, aku akan mengecewakan tubuh fisik bawaanku. Selain itu, aku memiliki pedang jiwa Raja Surga dan banyak batu abadi. Mungkin sulit untuk melakukannya. Berurusan dengan tetua kiri dan kanan, tapi aku memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh mereka. Terima kasih, Senior. Kakak Li dan aku akan menangani yang lain. Adapun Putra Mahkota Ketiga, kita harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Selama aku menekan Putra Mahkota Ketiga sebelum meninggalkan Medan Perang, aku pasti bisa untuk menghalangi pasukan Kekaisaran Senyuan. Sekarang, mereka hanya dapat menangani ketiga ahli tersebut secara terpisah. Setelah Sufang setuju, para ahli Kekaisaran Senyuan di depan secara bertahap bubar. Mereka mengeluarkan artefak mereka satu per satu. Adapun Pangeran Ketiga, dia melayang di udara. Dia mengenakan jubah giyok putih dengan pola emas. Dia memiliki aura seorang kaisar, membuatnya tampak seperti sekawanan ayam dan bebek. Membelanjakan. Aura ilahi dunia tiba-tiba meledak seperti meteorit yang jatuh. Dengan momentum seperti itu, Sufang tiba-tiba bergegas menuju Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga menganggup ke kedua sisi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Tidak memenuhi syarat. Desir, desir. Lebih dari selusin tetua agung tiba-tiba muncul di depan Pangeran Ketiga dari kedua sisi. Mereka memanggil artefak mereka dan momentumnya sekuat gunung. Mereka tahu bahwa orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika hal itu mudah ditangani, wilayah kedaulatan manusia pasti sudah jatuh ke tangan Kekaisaran Senyuan. yang dikeluarkan oleh selusin tetua agung. Hasilnya jelas sekali. Sufang terhenti di udara karena momentum itu. Bunuh dia. Beberapa dari selusin tetua agung langsung mengepung Pangeran Ketiga dari kedua sisi. Saudara Fang, aku datang. Aura ilahi dari artefak dao berubah menjadi suan guang seperti buku raksasa, melindungi Li Haoji dan Ao Zen. Ia segera berputar dan menyerang Sufang dari belakang, menarik perhatian banyak ahli. Kamu pikir aku sendirian. Mereka datang pada waktu yang tepat. Tidak peduli seberapa yakinnya dia, mustahil baginya untuk menembus pertahanan para tetua agung. Meskipun Li Haoji tidak berada pada level yang sama dengan para tetua agung, kekuatan dan kemampuannya secara keseluruhan tidak kalah dengan para tetua agung. Benar saja, dia menarik banyak ahli untuk menyerang. Hantu darah setan sejati. Namun, ada terlalu banyak tetua agung yang melindungi Pangeran Ketiga. Sufang masih belum mampu menembus momentum mereka. Tiba-tiba, dia membanting telapak tangannya ke satu sisi. Sesosok tubuh berdarah muncul. Aura ilahi dari artefak Dao, dunia runtuh. Jangan lupa bahwa aku adalah penerus sejati penguasa manusia. Apa menurutmu kamu bisa menghentikanku? Kemampuan ilahi yang hebat meledak di atas Sufang. Aura ilahi dunia mendominasi seluruh energi dan materi di sekitarnya. Itu bergabung dengan gambar ilahi jadi anulus dan berubah menjadi telapak tangan raksasa yang jatuh dari atas selusin tetua agung. Tanah berguncang, dan selusin tetua agung merasa pusing. Momentum mereka mulai hancur. Memanfaatkan situasi. Setan sejati hantu darah memasuki momentum yang hancur dan memuntahkan beberapa serangga berwarna darah. Siapa? Siapa? Serangan serangga berwarna darah itu aneh. Mereka secepat kilat. Para tetua agung di depan merasakan sakit yang membakar di bahu dan betis mereka. Kelilingi dan bunuh mereka. Di luar. Saat Sufang hendak membuka jalan bagi Li Hauji untuk melepaskan iblis besar dan boneka untuk membunuh mereka, Gao Sui dari kekaisaran senyuan mengepung mereka dengan radius setengah bulan, ingin membungkus mereka seperti pangsit. Pada saat ini, Raja Bulu Hijau Goblin Besar tiba-tiba terbang keluar. Ketiga tetua agung dengan jijik terbang mendekat. Goblin besar, kamu sedang mendekati kematian. Kekuatan. Green Feather King diabaikan, tapi dia dengan tenang menyerang ketiga tetua agung. Ketika ketiga tetua agung mengaktifkan harta mereka dan melepaskan pedangki dalam jumlah besar, sebuah cakar hijau muncul di udara dan meraih ketiga tetua agung. Pedangki, kemampuan ilahi, dan harta karun mereka sama sekali tidak mampu memblokir atau menekan sekejap mata, ketiganya hancur berkeping-keping. Dari tubuh Green Feather King, terdengar suara berderit. Tampaknya Big Goblin ini akan memulai pembantaian. Kuat. Bawa lebih banyak orang. Membunuh tiga tetua agung dalam sekejap. Pemandangan ini membuat mata banyak ahli keluar dari rongganya. Sebuah pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan Great Elder dan beberapa lainnya memimpin selusin ahli untuk mengepung Green Feather King. Di bagian terdalam dari istana bawah tanah, putra mahkota ketiga masih melayang dengan tenang. Kedua tetua agung memimpin beberapa ahli untuk melindunginya. Alis putih pelindung Raja Langit bagaikan Gunung Tai. Putra mahkota, orang-orang ini tidak datang dengan niat baik. Mereka semua memiliki metode dan kekuatan. Ya, mereka bukan orang baik. Jika mereka tidak kuat, bagaimana mereka berani mempunyai gagasan tentang dunia manusia Kaisar. Jangan lupa bahwa kita adalah keluarga kekaisaran di dunia kecil. Dari awal hingga sekarang, pangeran ketiga bersikap tenang dan dingin seperti seorang Kaisar. Pelindung, mari kita lihat apa yang terjadi dulu dan lihat seberapa kuat orang-orang ini. Jika kita bisa membunuh para ahli ini, tidak akan terlambat bagi kita untuk bertindak. Jika kita bertindak sekarang, kita akan memberi mereka terlalu banyak muka. Pelindung suci bumi menyetujuinya. Dia tersenyum. Putra mahkota adalah Kaisar dan akan menjadi penguasa dunia di masa depan. Apa yang kamu katakan itu masuk akal. Jika kita membiarkan putra mahkota bertindak melawan beberapa badut, lalu kemana wajah keluarga kekaisaran kita akan pergi. Mereka mungkin kuat, tapi kita, jangan dianggap enteng. Pelindung, ingatlah satu hal. Apapun yang terjadi, kalian harus menangkap bocah nakal yang mencuri warisan Kaisar manusia itu. Begitu kita menangkapnya, putra mahkota ini akan bisa menyatu dengan dunia Kaisar manusia dalam waktu singkat. Pada saat itu, merelokasi dan membangun kembali dunia akan jauh lebih mudah. Jangan khawatir, putra mahkota. Jika ada petunjuk sekecil apapun, kami akan segera bertindak. Kedua pelindung agung mengikuti perintah putra mahkota ketiga. Mereka mulai bersembunyi di balik putra mahkota ketiga, memperhatikan setiap gerakan di depan mereka. Tidak bagus, sepertinya aku sudah diracuni. Di tengah, mereka telah mengepung. Sufang sedang menyerang aura selusin ahli. Beberapa saat kemudian, beberapa dari mereka mulai menggigil. Aura mereka menjadi semakin lemah. Kaki dan lengan beberapa raksasa mulai terkorosi, berubah menjadi darah. Racun segera menyebar ke seluruh tubuh mereka. Sufang merasakan auranya melemah. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dia telah dikelilingi. Dia harus membunuh jalan keluarnya. Jika tidak, Li Hao Ji, Ao Zen, Big Goblin, dan boneka-boneka itu secara bertahap akan dilahap oleh Kekaisaran Senyuan. Dia diam-diam mengirimkan pemikirannya kepada Bluturai True Devil. Serangga abadi bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh manusia. Gui-gui, aku akan membuka beberapa celah lagi dan melepaskan lebih banyak serangga abadi. Dia mengaktifkan world auranya. Kali ini, aura dunia artefak Dao yang menakutkan lainnya jatuh dari langit seperti batu besar, menyerang pertahanan selusin ahli. Serangan itu berhasil menembus separuh pertahanan, namun Su Fang masih belum mampu menerobos masuk. Namun, iblis sejati Bluturait memuntahkan beberapa serangga abadi yang menggigit ahli tersebut. Menyimpan. Salah satu raksasa kehilangan semua dukungan dan jatuh ke tanah, berlumuran darah dan racun. Dia meminta bantuan teman-temannya, tapi tidak ada yang punya waktu untuk menyelamatkannya. Setelah itu, beberapa orang lagi terjatuh. Kesempatan bagus. Su Fang meningkatkan kekuatannya lagi, menggabungkan lebih banyak artefak Dao dengan aura dunianya. Dia membentuk segel tangan, kamu tidak bisa menghentikan pedang yin yang raksasa milikku. Gemuruh. Matanya memancarkan dua bintang pedang terbakar yang ilusi dan gemetar. Setelah kehilangan setengah dari dukungan raksasa, dia langsung menyerang pertahanan. Sebagian besar pertahanan langsung hancur. Namun, masih belum hancur total. Lagi pula, dia menghadapi banyak tetua agung. Tapi sekarang, Su Fang sudah bisa melewati pertahanannya. Dia menggunakan aura dunianya lagi dengan Bluturait True Devil dan akhirnya mengirim para ahli itu terbang. Dia kemudian menghindari melewati mereka. Formasi Pembunuhan Tertinggi Jelas, para tetua agung di sekitarnya sudah menduga hal ini dan telah membuat persiapan. Meskipun beberapa dari mereka telah dibunuh oleh serangga abadi, ahli yang tersisa sudah cukup untuk menghentikan Su Fang. Jieji. Iblis sejati Bluturait tiba-tiba memuntahkan sejumlah besar pasir hitam. Ini adalah harta karun Dharma tingkat raja yang diperoleh Su Fang dari membunuh penguasa sejati iblis langit dari sekte setan langit kecil. Dia telah memberikannya kepada Gui-Gui untuk digunakan saat itu. Dia tidak mengira Gui-Gui akan memperlakukannya seperti mainan. Dia mengaktifkan harta Dharma ini, mengubahnya menjadi pasir hitam jahat dalam jumlah besar. Dia ingin mengambil langkah maju dan menyerang salah satu ahli di depan Su Fang. Namun, perhatian para ahli itu tertuju pada Su Fang. Garis-garis aura yang mendominasi melintas saat para ahli mengepung Su Fang. Lapisan demi lapisan kekuatan formasi berubah menjadi raksasaki sejati, masing-masing memegang pedang panjang, langsung memaksa Su Fang ke tengah. Su Fang memandangi raksasat Ruki. Formasi Pembunuhan Tertinggi ini tidak berasal dari kitab suci asal-usul Kaisar Suci, namun mengandung cukup banyak kekuatan Kaisar. Tampaknya para pakar kekaisaran senyuan memahami formasi ini dari kitab suci asal-usul Kaisar Suci. Tut tut tut. Sekitar 20 raksasat Ruki, di bawah kendali enam tetua agung yang muncul di sekitarnya, meluncurkan aura pedang mereka ke arah Su Fang dengan padat, tidak meninggalkan satu celah pun di antara mereka. Ada kekuatan formasi di sekitar kita. Membelah. Mereka terjebak dalam formasi. Kali ini, merebut kembali dunia Kaisar Fana membutuhkan banyak pertempuran berdarah untuk mencapai tujuan mereka.